Terima kasih telah hadir. Ada yang baru lagi nih. Kayaknya Mas Ribah Tiar ini belum bisa nyambung. Oke saya lanjutkan. Om Daniel ini setahu saya karyanya didominasi oleh black and white. Jarang sekali saya temui karya Om Daniel ini full color. Atau mungkin belum pernah dipabris oleh beliau. Nah Facebook beliau Daniel Congari seperti yang teman-teman baca di flyer. Bisa teman-teman add. Bisa sharing di sana. Bagaimana teknisnya nanti. Nah ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan secara khusus ke Om Daniel nanti. Karena seluruh karya beliau ini sangat-sangat identik dengan. Bukan sangat identik ya. Mungkin sedikit mengadopsi scene fotografi. Sedikit mengadopsi mengenai falsafah scene di situ. Karena beberapa komposisi yang beliau buat ini memang sangat akurat. Dari tujuh panduan scene fotografi. Dan nanti akan kita ulas secara menetel bagaimana itu. Tapi bakal panjang dan mungkin waktu kita satu setengah jam itu mungkin akan kurang. Oke untuk partisipan sudah naik 92 dan mungkin tidak akan saya sapa satu persatu karena bakal menyita waktu. Om Daniel sudah siap mungkin? Sudah. Oke presentasi ada powerpoint atau PDF? Langsung saja. Langsung saja ya. Ngobrol ya. Oke siap. Monggo untuk waktunya silakan Om Daniel. Ya terima kasih sebelumnya buat Mas Dodi. Salam kenal juga. Kemudian salam kenal buat semua teman-teman yang hadir di sini. Di 91 partisipan ini. Ya selamat datang di Learn From Home. Ya terima kasih juga atas undangannya dari Dr. Sainal. Siap. Ya malam ini temanya mungkin bercerita banyak tentang fine art ya. Foto fine art di dalam konteks black and white. Ya sebelumnya fine art itu bebas ya. Fotonya itu bisa apa aja sebenarnya. Mulai dari color, entah portrait, fashion, model, apapun itu. Itu bisa disebut sebagai foto fine art. Selama bahwa foto itu memiliki kandungan nilai artistik ya. Nilai artistik sendiri itu sebenarnya banyak temanya ya. Banyak konsepnya. Mulai dari kalau kita bicara dari jenis seperti lukisan ya. Ada kita bicara tentang abstrak. Kemudian ada juga temanya seperti yang visual ya. Visual art. Banyak mengandung konsep. Kalau dalam foto banyak mengandung konsep editing ya. Digital kreatif. Terus kemudian ada lagi yang tidak realistik ya. Seperti foto-foto surreal namanya. Nah itu kategorinya kebanyakan disebut kategori fine art. Jadi foto-foto yang tidak sekedar menampilkan sebuah keindahan aja sih ya. Intinya seperti itu. Jadi lebih bercerita ke sebuah konsep dan maksud dari sang fotografer dalam menciptakan karya-karyanya. Nah intinya seperti itu fine art itu. Jadi penciptaan foto fine art dilandasi atas konsep yang ingin diciptakan oleh sang fotografer. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Dodi bahwa sebuah foto kenapa bisa memiliki ciri khas ya. Bahwa objek yang sama pun belum tentu orang lain bisa menciptakan sesuatu yang sama. Karena pola pikirnya berbeda dalam konteks ini ya. Dalam konteks penciptaan foto-foto fine art black and white. Jadi misalnya dua orang yang melakukan fotografi black and white pada satu objek yang sama. Jika maksudnya berbeda hasil fotonya pun bisa berbeda gitu. Belum tentu sama. Ini juga didasarin dari bagaimana feeling sang fotografernya bekerja dalam menciptakan sebuah foto. Bisa berarti juga contohnya seberapa gelap sebuah foto hitam-putih hitamnya, seberapa terang sebuah foto. Makanya kalau kita lihat di Instagram ya, banyak foto-foto black and white yang beredar ya. Ada yang senangnya putih semua, itu biasa disebut foto-foto jenis high key. Ada juga yang kontrasnya tinggi di mana hitamnya lebih dominan, itu disebut foto low key. Jadi tergantung dari suka tidaknya sang fotografer dalam menciptakan sebuah foto. Nah itu yang dimaksud oleh fine art, di mana sang fotografer adalah yang menentukan foto apa yang akan dihasilkan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah dalam penciptaan foto-foto saya, seperti yang tadi Mas Dodi bilang juga, bahwa ini fotonya entah berada di luar negeri ataupun di Indonesia. ya itu karena saya menciptakan foto kebanyakan sifatnya adalah surreal ya. Jadi kebanyakan foto-foto itu seperti foto tidak nyata. Misalnya saya menggunakan teknik long exposure ya, exposure yang panjang. Bisa lebih dari 30 second ya, bisa bermenit-menit kadang semenit, dua menit, bahkan ada yang sampai tiga menit. Nah itu kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Dan foto-foto itu kadang juga dalam menciptakan sebuah foto nunggu momen tertentu gitu. Bisa pagi, siang, sore, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak harus menciptakan sebuah foto seperti yang saya ciptakan itu menunggu golden hour pagi ataupun sore. Oke, jam manapun bisa, tergantung persepsi kita pada sebuah objek yang ingin kita hasilkan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi, dalam setiap fotografer, dalam menciptakan fine art, khususnya seperti fine art black and white yang saya ciptakan, sebelumnya di sebuah lokasi contohnya ya, saya selalu membayangkan bahwa bagaimana foto ini akan saya ciptakan, bagaimana akan saya kreasikan sebuah foto yang objek yang ada di depan saya. Misalnya saya ingin menonjolkan sebuah objek tertentu, itu saya harus memastikan posisi saya, posisi arah cahaya, apakah cahaya cukup menyinari objek ini, kemudian apakah objek ini overlap dengan background. Jadi, kita juga harus bisa memastikan ya, objeknya itu tidak menumpuk dengan background-nya, itu kebanyakan foto-foto yang saya ciptakan. Seperti contohnya foto-foto saya yang di Instagram ya, jadi foto-foto yang di Instagram itu, yang terakhir-terakhir, saya banyak memposting contohnya seperti foto-foto di Kau Putih ya, itu kebetulan suasananya adalah sedang berkabut. Jadi, saya usahakan tidak menumpuk antara satu objek lainnya dengan objek lainnya. Itu yang paling penting. Kalau menumpuk, nanti fotonya tidak akan bisa hidup, objeknya tidak hidup gitu, karena tertimpa oleh background-nya. Om Daniel. Itu saya ada lampirkan contoh fotonya di... Di share screen saja, Om Daniel. Ya, sudah saya lampirkan. Di mana, kalau tidak kelihatan ya? Di cek, sudah terkirim ini. Klik share screen. Bukan di cek. Oh, di share screen. Oh, di share screen. Di bawah paling tengah itu ada share screen. Jadi, share screen saja. Om Daniel buka dulu powerpoint-nya, baru share screen. Ada kesulitan? Tidak. Lagi, amin. Oke, siap. Yes. Tidak, ini dibedah saja foto yang dimasukkan ke mata. Jadi, seperti ini ya. Nah, ini kan, dia background-nya ini kabut. Objeknya ini, saya memang sengaja membuat seperti backlight-nya, karena di belakangnya memang lebih terang. Kalau seandainya ini tidak ada kabut belakangnya, foto ini menjadi akan, pohon ini tidak akan menjadi hidup gitu. Makanya saya menunggu, saya lebih suka motret di kawah putih jika keadaan ini berkabut. Saya pernah ke kawah putih, objeknya tidak, apa, situasinya tidak berkabut. Jadi, saya tidak banyak melakukan fotonya, karena di belakangnya ini ada sebuah gunung kapur, jadi objek ini akan bertimpa dengan yang ada di belakangnya. Itu yang menjadi sedikit rumit gitu, kalau memotret objek-objek tunggal, di mana background-nya itu juga hidup gitu loh. Jadi, agak rumit. Jadi, kebanyakan contohnya foto-foto saya seperti begini juga. Ini contohnya di Bromo. Ini pagi hari. Pagi hari jelas kalau kita motret, cahaya di belakang, fotonya akan menjadi siluet. Karena dia menjadi siluet, saya tidak memaksakan bahwa harus mengambil detail pada siluet tersebut. Tapi saya cukup terjadi sebuah pembedaan antara objek dan background-nya. Jadi, seperti ini, antara gunung, awan, ada gunung, di sini ada kabut tipis, ada gunung lagi, kemudian langit yang putih. Meskipun langitnya tidak ada, biasanya kan kalau teman-teman moto warna ya, kalau fotonya tidak, langitnya tidak ada teksturnya, atau yang biasa disebut foto-foto cetar, itu mereka tidak motret. Tapi justru kalau saya, yang penting intinya adalah maknanya itu keagungannya sebuah gunung ini tercipta. Makanya di sini, dengan adanya tekstur awan yang sangat kuat di sini, sangat menonjol, terjadi pembedaan antara satu objek, jadi objek yang satu dengan objek lainnya itu tidak saling bergabung. Dia ada elemen pemisahannya, seperti ada awan, atau ada kabut, itu fotonya menjadi lebih hidup. Dimensinya akan lebih tampak terlihat. Seperti ini juga. Ini dia sebuah air terjun ya, di cilet itu. Air terjunnya di sini, ini ada pohon. Ini di belakangnya ada sedikit, ada kayak dinding batu. Ini tidak, jadi saya mengambil eksposurnya, saya mengambil eksposurnya itu pada air terjunnya, sehingga batu yang di belakangnya tidak terlalu terekspos, sehingga nampak jelas bahwa ini adalah air terjun, ini adalah pohon, di framing dengan pohon. Jadi, saya selalu ada pembedanya, jadi tidak saling bertumpuk dalam menciptakan sebuah foto hitam putih. Jadi, semua foto sebenarnya tidak layak juga dibuat menjadi sebuah foto hitam putih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan foto-foto hitam putih. Dasar-dasarnya kurang lebih seperti itu. Jadi, harus terpisah, tidak boleh menumpuk antara satu objek satu dengan objek lainnya. Sehingga bisa menjadi sebuah pemisah dalam menciptakan sebuah foto. Ini juga, ini adalah garis pantai. Ini laut. Ini pantainya. Ini menjadi sangat hitam karena saya di sini melakukan editing dengan proses burn-nya. Jadi, kebanyakan di foto-foto hitam putih saya itu saya melakukan proses editing-nya itu bermain dengan brightness contrast, curve, dan dodge burn. Nah, kebetulan di sini yang jalan bajunya satu putih, satu agak gelap ya. sangat bisa kelihatan kontrasnya gitu. Foto-nya. Di kurang lebih gambarannya seperti itu. Paling gampang adalah untuk memulainya, itu kita bisa belajar misalnya moto hitam putih di pantai, di mana karangnya itu pasti berwarna hitam kebanyakan, karena memang batu karang adalah hitam, sedangkan air adalah putih. dari situ kita bisa memulai untuk menciptakan bagaimana sih membuat foto-foto hitam putih. Tapi foto hitam putih itu tidak hanya melulu tentang air gitu. Apapun sebenarnya bisa diciptakan gitu loh. Misalnya ini, seperti yang foto saya yang di Bromo, ini kan backlight, full backlight. Tapi kan maksudnya tercapai gitu. ada seorang penunggang kuda melewati pohon dan sebagainya. Dengan memanfaatkan cahaya yang ada di belakang di belakang penunggang kuda ini untuk menciptakan maksud dari sebuah foto. Jadi, meskipun siluet, tapi maksudnya itu tercapai. Orang paham bahwa ini, foto ini seperti apa. Sehingga di sini pada saat saya moto, antara orang dan pohonnya pun, saya harus memastikan bahwa orangnya tidak berada di depan pohonnya supaya tidak numpuk. Jadi, pada saat menciptakan sebuah foto, kita harus tahu maksudnya apa yang mau kita bikin. Bukan asal buat ya. Jadi, kita harus memastikan bahwa oh ini orangnya tidak boleh numpuk. Oh ini karena backlight, kalau dia numpuk, maka pohon hitam, orangnya hitam. Jadi, tidak aruh-aruhan gitu. Elemennya tidak tampak jelas dilihat ketika foto itu diproses lebih lanjut gitu. seperti ini juga. Ini siluet. Nah, kalau ini tidak ada kabut di area belakang orang ini, ya orang ini akan menyatu dengan pohon-pohon yang ada di belakangnya. Itu sudah jelas gitu. Karena ini ada kabut, sehingga dia menjadi terpisah gitu. Nah, ini yang penting seperti ini. memanfaatkan keadaan alam untuk menciptakan sebuah foto. Kalaupun tidak terjadi hal seperti itu, ya jangan dipaksakan gitu. Karena kalau tidak, akan terjadi penumpukan sebuah objek. Contoh lainnya, banyak sih yang saya ciptakan kurang lebihnya. jadi harus kita benar-benar perhatikan ya, seperti ini contohnya. Objek batu ini, karang ini, dengan karang yang ada di belakangnya, itu mirip. Mendekatin. Jadi ini sebenarnya juga terlalu hampir overlap gitu loh. Antara karang yang di depan dengan karang yang di belakangnya. Karang yang di belakangnya ini sedikit buram, karena suasana pada saat motor ini memang lagi lembab ya, sehingga air laut itu menjadi sebuah kabut-kabut tipis pada area belakang. Kalau ini cuacanya menjadi sangat cerah, sangat-sangat cerah, mungkin karang yang di tengah ini yang menjadi point of interest-nya itu akan numpuk dengan karang yang ada di belakangnya. Nah itu juga yang penting sekali untuk teman-teman selalu perhatikan dalam menciptakan sebuah foto. Ini adalah di ini, kalau tidak salah di lembang saya motonya. Saya pakai lenca tele. Jadi saya buat kabutnya berjalan, saya menggunakan enden ya, supaya kabutnya terlihat running ya, berlarian, kemudian tidak menumpuk, tidak menghalangi antara elemen satu dengan elemen yang satunya, sehingga sangat terlihat jelas perbedaannya antara kabut, pohon, dan sebagainya. Jadi memanfaatkan situasi, pintar-pintar membaca situasi, dan memang butuh sebuah ketelitian ya, untuk melakukan seperti itu. Nah ini lagi sebuah contoh ya, antara pohon ini dengan yang ada di belakangnya. ini dikawah putih juga, tapi keadaan ini tidak, kabutnya kurang yang berada di belakangnya, sehingga pohon ini kurang terlihat, sangat menonjol, karena bukit yang ada di belakangnya pun agak menjadi gelap gitu loh. Nah ini yang penting harus diperhatikan. Pembedaan antara satu elemen satu dengan satu elemen yang lainnya harus bisa tampak terlihat jelas. Kalau tidak terlihat jelas, agak sulit mengkomposisikan foto-foto hitam putih tersebut. Terus, Om Daniel, untuk teknis, teknis seperti ini, rata-rata exposure yang Om Daniel biasa pakai itu di aperture berapa? Saya rata-rata sih menggunakan F-nya itu berkisar antara delapan, delapan. Kalau cuaca cerah ya, itu saya pahingkan delapan sampai sampai enam belas. Itu kondisi-kondisi sekitar jam-jam berapa kira-kira? Kalau kalau golden hour sih, saya biasa kalau moto ya, panduannya kan kebanyakan golden hour ya, sama rata-rata dengan pemain lensa yang color. Jadi kalau pas golden hour, kebanyakan sih menggunakannya F8 sampai F11 lah, paling mentok sih kebanyakan. Dengan shutter speed di berapa detik itu? Berapa detiknya ini sih kebanyakan relatif ya, karena kalau saya menggunakan ND, ND-nya pun bervariasi ya. Ada mulai dari ND6 stop, 10 stop, sampai ke ND12 stop ya. Misalnya kalau pakai aperture delapan gitu ya, kalau di golden hour itu sih, pakai ND10 stop pun dia nggak mungkin sampai 30 second lah. Kecuali saya kalau motonya pengen airnya sangat halus, saya biasanya bermain di F15, F16, saya pakai 12 stop. Itu biasa sampai 1 menit setengah, kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Tapi kalau kondisi berkabut, seperti yang foto tadi, seperti ini, ini saya kebanyakan antara-rata kalau kondisi berkabut, saya pakai F4. kondisi kabut tapi bukan dari jarak jauh ya, jadi benar-benar ini ya, close range berarti ya. Kenapa? Ini close range ya, artinya jarak dekat ini ya. Ya, jarak dekat, close range. Jadi, fotonya, objeknya itu berada di depan kita dan suasana sekitar memang lagi berkabut. Saran saya kalau moto-moto seperti itu, itu kebanyakan menggunakan F4 karena objeknya akan jadi objek tunggal gitu loh. dan kamera akan mencari fokusnya pun langsung ke tujuan itu karena teman-teman yang lainnya, elemen yang lainnya, dia menjadi berkabut putih. Putih, kalau dalam kamera, kamera digital sekarang, itu tidak akan menjadi sebuah titik fokus lagi gitu. Kemudian shutter speednya kalau keadaan berkabut begini, tidak boleh panjang. Harus secepat mungkin sih, 1 per 100, 1 per 80, rata-rata sih ISO-nya, saya akan menggunakan ISO antara 400 sampai ke 800. Kalau eksposur panjang, kabut ini kan berjalan karena dekat dengan kita. Pohon ini kan menjadi tidak jelas karena kabutnya jalan di depan kita dan tidak akan terekam terus oleh kamera. Sehingga mungkin pohonnya menjadi putih ke putih, keadaan jadi akan putih semua gitu. Gambarannya seperti itu teknisnya. terus untuk filter yang dipakai Om Daniel kira-kira? Filter sih relatif ya. Saya biasa menggunakan GND ya. GND shock yang 1-2 atau 1-5 GND sih ND 6 stop 10 stop 12 stop kebanyakan seperti itu. Terus kalau saya lihat nih dari awal sampai akhir di tampilan Instagram Om Daniel ini kan ada kesan kayak landscape itu Om Daniel cenderung untuk tight crop gitu ya, mengcrop ketat dan membiarkan hanya sepersekian area itu yang Om Daniel jadikan sebagai apa ya penekanan di situ. Ada nggak sih ada nggak sih tujuan khusus kenapa Om Daniel itu hanya menyisakan satu area kecil terus kemudian dibikin square tanpa memberikan informasi yang lain di sekitar-sekitar itu? Memang ketika saya memotret sebuah foto ya saya langsung biasanya saya selalu berpikir untuk mencari sebuah point of interest yang jelas ya point of interest yang jelas jadi ketika saya motret saya langsung memfokuskan lensa itu sendiri ke dalam titik POI itu sendiri jadi di kamera digital itu ya yang sekarang kita bisa membuat apa ya namanya sepertiga bagian ya garis membagi dalam kamera sehingga saya memposisikan objek ini maksudnya foto saya ini mau saya crop square gitu loh jadi saya benar-benar harus ngepaskan objek foto ini pas berada pada sebuah bidang tengah gitu kebanyakan secara-terara foto saya komposisinya dead center ya di tengah jadi harus saya harus pandai memilih jenis lensa untuk memposisikan objek ini berada pada bidang yang cropping yang benar gitu jangan sampai nanti sampai di rumah saya cropping ini kurang kiri kurang kanan tidak mungkin lagi saya bisa bolak-balik gitu seperti itu biasanya sih saya akan mengorbankan kalau saya motonya kameranya landscape ya flat horizontal saya akan buang kanan-kirinya sehingga dia akan menjadi square kalau saya motonya misalnya vertikal saya akan buang atas bawahnya paling lebihnya seperti itu jadi saya tidak memotong sampai terlalu kecil-kecil amat ya karena kalau dipotong terlalu kecil nanti pada saat di print fotonya akan pecah gitu dan ini menurut saya malah mungkin adalah satu hal yang sangat-sangat unik karena begini dalam masalah komposisi begini kalau kita memotong sebagian informasi itu ada semacam informasi baru yang muncul seperti contoh gunung bromo tadi mungkin orang tidak akan berpikir kalau itu di gunung bromo seandainya kalau Om Daniel tidak ngomong karena tampilan gunung bromo-nya hampir tidak ada betul gunung bromo-nya saya baikan makanya itu ini kok saya berpikir apa benar Om Daniel ini menggunakan tujuh prinsip zen fotografi itu di karya sampaian jadi saya sih kebanyakan pada saat memotret itu yang ada di pikiran saya adalah elemen ini saya bisa bawa tidak ke dalam foto hitam putih saya elemen yang ada pada area yang ada di depan saya itu yang pertama terus yang kedua ketika saya melakukan fotografi saya akan periksa dulu ini mau saya tampilkan seperti apa jadi kita harus benar-benar bisa membayangkan membayangkan apa yang akan kita lakukan setelah kita memotret sampai di rumah jadi sebelum memotret sebelum kita mengambil sebuah foto kita harus tahu dulu bahwa foto ini mau dibuat jadi seperti apa kalau kita kalau kita tidak tahu mau dibuat jadi seperti apa fotonya akhirnya yang terjadi adalah coba-coba yang pada akhirnya berujung pada wah fotonya menjadi jelek akhirnya ujungnya teman-teman yang berusaha ingin menciptakan foto temputi itu kebanyakan takut akhirnya memotretnya ah udahlah posting warna aja kurang lebih seperti itu jadi harus harus benar-benar bisa memahami yang ingin diciptakan mau seperti apa gitu jangan jangan langsung apa ya udahlah kalau ini kebanyakan kesalahan terbesar adalah pola pikir di sini oh benar-benar pola pikir jadi kalau wah ini mendung ah ini udah bewen aja enggak-enggak seperti itu keadaan sebenarnya jadi ada semacam pravisualisasi sebelum kita eksekusi betul itu nama visualisasi terus untuk mohon maaf Om Daniel saya untuk teman-teman mohon bersabar untuk sesi pertanyaan akan kami berikan waktu tersendiri jadi untuk sementara segmen ini saya akan mengerujukkan beberapa hal supaya nanti teman-teman punya bahan perkanyaan oke begini Om Daniel saya jadi jadi agak sedikit ingin mengulas lebih dalam perihal ini masalah zoom system ya saya yakin dari gambar pertama sampai layar yang terbawah di depan Om Daniel ini menurut saya untuk pengaplikasian zoom system ini sangat-sangat akurat betul memahaminya memahami betul pertanyaan pertama saya metering seperti apa yang Sampen sering gunakan saya selalu menggunakan spot metering selalu itu selalu spot metering kenapa karena spot metering selalu mencari yang namanya area gray middle area nah ketika kamera bisa memetering nilai gray atau disebut middle area disitu kita bisa melihat keadaan yang sebenarnya sebuah cahaya terhadap objek itu kalau kita tidak bisa menilai middle areanya nanti kita akan kesulitan menentukan gelap terangnya sebuah foto misalnya saya beli contoh yang paling kiri atas itu pas itu kayaknya sudah sebarannya ini terlalu lebar 10 level gray skill itu jadi gray skill itu dibagi kalau dibagi menjadi 10 area atau biasa jadi 11 area yang yang simple yang itu yang menciptakan adalah Ansel Adam nah ini ini yang paling pas nah ini jadi cahaya itu dibedakan menjadi 10 tingkatan mulai dari hitam pekat sampai bersih nah penggunaan metering spot itu bisa membantu kita menemukan zone 5 18% ya 18% ya 18% ya ya betul nah ketika kita menemukan area ini ya otomatis kita bisa menilai zone 10 ini berada pada bidang area mana yang 0 ini berada pada bidang area mana nah untuk memudahkan menilai ini semua ya teman-teman layar LCD kameranya sebaiknya dibuat menjadi gray skill pada saat ingin memotret temputi itu paling penting sekali karena mungkin kita tidak terbiasa melihat sesuatu menjadi temputi pada awal kalau saya kan mungkin sudah terbiasa terbiasa namanya color converting jadi warna merah tua oh saya bisa menilai oh warna merah tua itu zone-nya 1 saya bisa menilai seperti itu oh biru biru muda mudanya seberapa oh itu masuk kategori kalau muda sekali mungkin zone 8 atau 9 nah itu jadi ketika kita bisa membuat metering kamera menjadi 0 di spot metering jadi di kamera itu ada namanya metering metering itu dasarnya penilaiannya apa saya menggunakan spot metering nah ketika kamera menemukan sebuah titik metering misalnya di zone 5 itu di kamera juga sudah balance 0 angkanya sehingga dari situ kita bisa melihat di layar LCD kamera kita kalau kita melihat visualisasinya bahwa oh area ini menjadi sangat gelap area ini menjadi sangat terang nah itu yang tadi saya sebutkan bahwa tidak semua foto warna bagus keadaan warna itu bagus buat hitam putih ada satu pertanyaan yang muncul di chat itu menanyakan perkara itu sudah terjawab sekarang sebelum saya tanyain jadi harus benar-benar bisa menilai jadi paling penting adalah layar LCD-nya kalau memang tujuannya pengen moto hitam putih ya kamera sekarang sudah canggih layar LCD sudah bisa dibuat menjadi monochrome kalau dulu mungkin tidak bisa ya sehingga membuat kita wah ini jelek kalau dibuat hitam putih nah mungkin seperti itu saya pun kalau keadaan seperti itu saya tidak memaksakan memoto objek itu makanya tadi mungkin saya tidak memotret Gunung Bromo-nya tapi saya motret area sisi lainnya karena di area sisi lain itu elemen-elemen dalam foto itu bisa terpisah gitu loh dengan jelas bisa-bisa membuat sebuah satu nuansa yang berbeda meskipun itu di Bromo gitu ya iya betul gitu ya komposisi yang saya lihat dari atas sampai bawah tadi itu betul-betul unik jadi saya sampai terpikir ketika pertama saya melihat karya Om Daniel beberapa tahun yang lalu waktu kita masih sering ngobrol di fotografi knowledge sharing sempat terpikir di saya orang ini pasti zen praktikal istilahnya walaupun sebetulnya saya tidak tahu apakah memang benar Om Daniel ini seorang zen praktikal tapi saya merasa bahwa komposisi ini sangat akurat sekali dengan tujuh prinsip itu tapi suatu saat nanti akan kita bedah lebih lanjut karena disitu ada tranquility ada saya jago ada ada susoku ada kanso semua ada no rule no complexity no mind no rank no rank no bottom nah ya makanya kalau kita mau tuh prinsip seven cent ini kan out of the rule ya jadi kebanyakan yang bermain dalam menciptakan foto fine art itu adalah feelingnya sang fotografer feelingnya seperti itu sehingga sense feel untuk keadaan saat itu yang perlu betul betul jadi harus bisa mengimplementasikan apa sih yang yang mau dia mau nah itu yang paling penting kemudian bener ya seven rule ini saman pakai ya iya jadi udah jangan terlalu banyak terbawa teknikal itu gak usah terlalu banyak berarti makanya jadi kalau misalnya disebut bahwa itu komposisi dead center kalau kayaknya ya gak dead-dead amat gitu cuma kita selalu selalu menemuin itu format square dan dan lebih eye-catching saya kira karena yang patut kita perhatikan adalah meskipun di promo tapi bisa menimbulkan nuansa lain kalau tidak disitu gitu yang saya kagumi dari karya Om Daniel terus untuk pagoda ini dimana ini waktu itu di Jepang ini sangat krodit banget tempatnya waktu itu sangat-sangat krodit ya waktu itu di Tokyo ini memotret pun rumit gitu loh karena terlalu banyak orang mungkin saya moto menghadap ke depan sedangkan disitu krodit banget yaudah saya motonya menghadap ke atas saya ambil penggalan pagoda itu karena saya lihat sisi cahaya dari kiri itu cahayanya bagus banget waktu itu langitnya bersih sehingga ketika dijepret detailnya bisa nampak putih hitam putihnya itu langsung terpisah makanya teksturnya bisa kelihatan hidup cahayanya bagus waktu itu misalnya ambil penggalan tidak harus bahwa kalau kita motret itu harus semuanya diambil makanya kan dibilang no rule no complexity tidak tidak ambil sebuah simplicitnya dapet gitu ya simplify kompleksitas istilahnya sekarang begini waktu di siluet siluet tadi yang pembahasan awal Om Daniel kan sempat kalau backgroundnya seperti ini nanti khawatirnya yang di tengah seperti ini artinya kan masih memperhatikan satu tatanan dimana antara layering kita menyebutnya layering background middle sama background itu betul-betul kita kelola kita kelola dan nampak semua dalam hal editing menurut Om Daniel di fase editing itu mana dulu yang diperhatikan apakah highlightnya dulu kita kita kelola apakah shadownya kita kelola dulu atau middle tone nya kita kelola dulu jadi gini dari jaman film prinsip film fotografi kan bagaimanapun juga tidak lepas dari kita bicara jaman analog ya karena basic kamera sekarang juga tercipta dari kamera analog yang mana kamera analog adalah kamera hitam putih dalam film analog mungkin Mas Dodi juga sudah tahu kita kalau mengelola sebuah film kita pasti prinsipnya adalah maintain high light develop the shadow highlight itu kalau sudah tercipta tidak mungkin bisa dikembalikan lagi detail yang ada pada highlight kalau sudah kebablasan sudah tidak mungkin bisa kembali kalau tidak bisa di film itu kalau kita sudah bilang putih sudah kebakar istilahnya sudah wash out sudah kebakaran kalau shadow masih bisa diangkat kadang-kadang sekarang kalau dalam hitam putih angkat shadow mungkin tidak akan kelihatan shadownya rusak karena cuma ada colornya cuma ada kalau hitam putih hitam dan putih tapi kalau pada kamera warna shadownya diangkat kebablasan nanti keluar namanya bintik-bintik merah biasanya betul itu artefak jipek artefak itu karena memaksakan kalau di post di Instagram ataupun di metros-metros lain tidak akan kelihatan sebenarnya tapi ketika foto itu menjadi konsumsi publik dan harus dicetak masuk majalah dan sebagainya itu akan menjadi sebuah penampakan yang kurang bagus itu yang harus diperhatikan makanya kita harus benar-benar bisa menghitung exposure kalau memang itu adalah shadow ya biarlah menjadi shadow karena di prinsipnya Ansel Adam pun sudah bilang kalau pun misalnya itu dia di sound 2 kita ngangkatnya juga cuma bisa sampai berapa step gitu loh diangkat kelebihan pun kita geser kelebihan pun sudah gak mungkin gitu loh jadi inilah yang yang membuat sebuah foto hitam putih menjadi bisa kompleks cepat dan juga dengan bantuan sound system Ansel Adam ini pun bisa membuat kita cepat memutuskan foto ini mau dibawa kemana arahnya kalau misalnya kita sudah menemukan bahwa langit itu berada pada sound 9 pada saat editing kalau kita mau brightnesskan lagi ya pasti dia sudah wash out langitnya betul artinya dalam sebuah karya itu sebisa mungkin menghindari zone ke 10 atau bagaimana sound 10 kadang-kadang kalau memang sudah ada ya kita gak bisa hindari juga seperti yang tadi saya contohkan ini pun sudah terjadi nah ini disini ada gradual hitam putih karena saya udah tahu ini putih semua di area sini sehingga saya memanfaatkan GND untuk membuat area ini menjadi lebih gelap dikit supaya tidak terlalu putih itu kayaknya jam sekitar jam 5 setengah 6 nah ini saya menggunakan GND supaya kita tidak terlalu putih jadi kecepatan dengan mata manusia kalau melihat foto hitam putih warna putih yang berlebih itu menjadi mengarahkan biji mata kita untuk melihat titik itu dulu dibandingkan melihat POI yang lainnya makanya kalau bisa jangan sampai terlalu putih sekali area sebuah area tertentu sampai membuat kalau kita lihat langsung mata kalau lihat foto ini langsung ke langitnya kalau langitnya tanpa gradasi pasti lihatnya langsung ke langitnya gitu loh nah kalau dengan dengan adanya gradasi begini mata tidak langsung tertuju ke bagian yang sangat putih sekali gitu jadi saya berusaha untuk kita harus membayangkan bagaimana cara orang lain melihat foto kita itu yang sangat penting dibandingkan dengan kita melihat dengan cara kita sendiri nah seperti ini foto ini area putih ini memang was out di tengah ya karena masa yang foto sebenarnya mataharnya belum naik tiba-tiba mendungnya mulai bergerak sangat cepat sehingga terlihat sangat cepat ini di Bali tapi saya biarkan kenapa karena area putih ini berada pada bidang POI itu sendiri jadi orang melihat putih ini juga melihat POI itu sendiri jadi tidak masalah kecuali memang putihnya berada pada sebagian atas nah itu yang yang terbahaya jadi kita harus artinya intuisi intuisi disini sangat-sangat berperan ya betul kita harus bisa makanya tadi saya bilang sebelum moto harus bisa memvisualisasikan terlebih dahulu apa yang nanti terjadi kalau dipaksakan seperti ini seperti ini oke terus ini berkenaan dengan pravisualisasi ya saya jadi teringat kalau beberapa landscape perbarat itu punya kebiasaan untuk survei untuk observasi lah istilahnya menurut Om Danil lebih penting manakah pravisualisasi dengan survei atau observasi ataukah kedua-duanya itu menjadikan satu data saling mendukung untuk mengeksekusi suatu lokasi biasanya sih ya pengalaman ya moto pertama di lokasi yang sama dengan moto kedua di lokasi yang sama pun biasanya foto kedua dan ketiga akan lebih baik dari foto pertama kali kita memotor disitu karena kita udah tahu bener keadaannya kayak contohnya Kawah Putih ya saya moto Kawah Putih mungkin kesana itu ada barangkali 20 kali udah pernah dan setiap kali saya kesana itu saya mesti pindah tidak mesti sekali datang semua satu tempat saya bisa habisin agak sulit jadi saya biasa mengonservasi kalau datang ke ujung kiri dulu ya kalau waktunya panjang bisa ke tengah ke sampingnya kalau enggak yaudah momennya gak pas harus kembali nanti kembali lagi jadi tiap kali kita kembali kita bisa menemukan sesuatu yang baru asal ketika kita sudah balik ke rumah foto itu harus kita pelajarin kita lihat wah sayang ini harusnya tadi saya motonya begini jadi itu dijadikan pelajaran untuk kita menakukan eksekusi berikutnya nah inilah yang apa ya kita sebut observasi yang tadi Mas sudah dibilang memang observasi itu sangat mempelajari sebuah tempat sebelum di foto dan sebagainya ataupun membuat sebuah konsep-konsep seperti yang saya lakukan di Gunung Bromo nah itu saya di Gunung Bromo juga sudah puluhan kali jadi banyak hal yang selalu saya pikirkan setiap kali kesana wah saya ingin buat disini saya diskusi saya akan diskusi misalnya saya akan pakai konsep kuda berapa kuda saya panggil semuanya saya ketemuin eh besok saya mau jam sekian saya mau buat foto kayak begini itu harus kita kerjakan semua diskusikan semua jadi bukan sekonyok-konyok ketika kita datang kesitu masuk motret tidak bisa juga jadi memang semua harus harus didiskusikan lokasinya ditentukan mau dimana gimana nah itu karena mungkin contohnya di Bromo saya sudah terlalu sering kesana sehingga ah ini sudah saya buat disini saya ingin buat disini tapi kan karena sebelumnya saya sudah tahu area itu sehingga saya bisa memutuskan saya ingin buat disini saya ingin buat disana kurang lebihnya seperti itu oke nah karya Om Daniel ini sebetulnya kalau menurut saya kan memang sangat fine dari sisi visual literasi ini Om Daniel apa sih message yang ingin Om Daniel sampaikan dengan informasi yang cuma sepotong dan sangat menghilangkan informasi big picture-nya itu akan hilang sedangkan Om Daniel cenderung untuk menampilkan small picture dan ini sangat-sangat membuat orang bertanya ini apa sih maksudnya message-nya dari tiap karya Om Daniel ini sebetulnya apa sih message secara fondasi yang paling terbesar saya ingin menciptakan foto sesederhana mungkin sebenarnya sangat sederhana prinsip kesederhanaan ini dalam seni dunia seni biasa kita sebut less is more jadi dengan sebuah hal yang sederhana tapi kita bisa membayangkan yang luas misalnya foto ini yang maksimal foto ini di bromo setiap kali orang lihat foto ini sudah tahu ini di bromo tidak perlu panjang lebar diceritakan bahwa ini ada dimana dimana jadi dengan sebuah gambaran kecil pun orang sudah tahu ini di bromo selesai tidak perlu jadi nanti tebak-tebakkan wah ini disini oh tidak mungkin disini lebih baik kalau kita bisa memintakan sebuah foto langsung bisa mengena ke sebuah tujuannya lihat begini orang sudah tahu oh ini di bromo mesin putih gunung bromo pun sudah cukup tapi banyak hal disini juga saya tambahkan misalnya adanya foreground hasilnya yang bagus dibuat garis-garis seperti ini akhirnya saya menggunakan dua GND jadi GND-nya saya bolak-balik satu dari atas satu dari bawah sehingga bisa menggelapkan area bawah dan area atas jadi kadang-kadang GND itu makanya tadi dibilang 7 cent itu no rule jadi orang pasang dari atas saya pasang dari bawah teman-teman disini nanti partisipan akan penasaran apa sih 7 rule nanti next time kita akan membahas itu secara detail artinya kalau ini secara teknikal ketika Om Daniel bilang bahwa pakai dua filter berarti nanti Om Daniel pada saat editing itu nggak perlu untuk mengaktifkan noise reduction ya enggak saya jarang sekali pakai noise reduction sih dalam sebuah foto kadang malah kadang fotonya kalau pun foto-foto berkabut saya itu kebanyakan rata-rata noise kalau sampai 150% 200% di photoshop ya memang ada noise nya karena saya kadang-kadang pakai ISO nya sampai 800% tapi no problem gitu loh ya kalau memang noise ya ya kita nggak bisa secanggih itu menciptakan sebuah kamera ya semua limitnya ya jadi ya yaudah biarkan kalau noise ya sudah noise ya oke ini sudah jam 8 lebih 23 ini sudah banyak pertanyaannya masuk Om Daniel saya bacakan satu persatu pertanyaan pertama dari Ibu Bonis Kurniasari ini sudah terjawab pertanyaannya adalah apakah dari awal sudah hitam putih atau color di edit jadi hitam putih nah itu tadi sudah dijawab ya kita terjawab oke ini pertanyaan dari Pak Robi black and white lebih bagus high contrast kah apakah benar itu kontras itu sangat perlu dalam putih hitam putih tanpa kontras mungkin foto seperti ini nggak bisa tercipta ini kan ada kontrasnya dimana ada hitamnya ada putihnya tapi high contrast itu boleh dibilang seperti foto Loki tidak semua foto bisa dibuat high contrast keadaannya tidak memungkinkan kadang sebuah foto dibuat menjadi high contrast sekali contohnya seperti ini foto ini tidak mungkin bisa dibuat kontras sekali keadaannya karena memang tidak harus high contrast sebuah foto foto hitam putih memang ada yang high contrast ada yang tidak high contrast seperti foto ini foto ini tidak high contrast jelek kah tidak juga jadi yang penting kontras itu harus kita pahami kontras keseluan gambar apakah kontras POI-nya saja contohnya seperti ini foto ini secara keseluan gambar dibilang high contrast tidak juga tapi POI-nya sangat kontras iya karena batu karang ini tidak semuanya hitam ada beberapa bagiannya yang putih sehingga dia tidak menjadi sangat hitam sekali batu karangnya artinya Om Daniel mengedit ketika proses dodging burningnya ada di area karang ini saya cuma karang ini sebenarnya sih karang ini sudah cukup putih supaya lebih nampak saya dodge karangnya supaya dia lebih nampak lagi tidak menyulitkan dalam menampilkan POI-nya tapi kalau karang ini sudah hitam mau di dodge bagian apa juga tidak mungkin bisa jadi putih oke next question dari Ujung Pandang Makasar ada Mbak Eka Dian apa foto black and white siluet itu selalu identik dengan siluet tidak semua foto hitam putih siluet oke oke tapi bisa juga memang bisa siluet bisa tidak seperti ini ini ada detail dari penunggang kudanya kelihatan jelas semua ya mungkin ada juga yang siluet seperti ini contohnya ini mungkin orang gak tahu ini dimana ini gunung kelut puncaknya gunung kelut saya mutunya dari jauh gunung anak gunung anak ya di kawahnya itu di bagian saya mutu dari parkirannya ini saya kurang tahu waktu itu memang ada kabut jalan ya ya jalan saya lihat oh kabutnya ada di antara celah-celah bukit-bukit ini yaudah saya pasti dalam otak saya ini pasti akan terpisah sendiri sudah dengan adanya pemisah-pemisah ini yaudahlah jadilah fotonya seperti ini bagus banget ini oke next question dari Melani apakah black and white itu harus menggunakan filter om tidak semuanya menggunakan filter ini tidak pakai filter ini sekitarnya agak gelap karena saya pengen PUI-nya ini lebih hidup jadi saya menggunakan di photoshop itu saya menggunakan fitur fitnya sehingga PUI-nya menjadi kelihatan di tengah oke next question dari Miflakel Ulum kayaknya pertanyaannya mirip dengan Ibu Bonis tadi jadi pertanyaannya ini untuk motret tanam putih itu apakah langsung BW atau harus full color kemudian di edit ini sudah terjawab saya kira next dari Mas Sugiyono Tirto oh ini ada 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 semacam request nih Om kalau Corona selesai ingin phototrip kayaknya oke dari Sony kita banyak phototrip sebenarnya cuma lagi dibatalkan semua karena ya ada ini terus ini ada satu satu pengalaman dari Mas Rony Firman sah jadi inget chat dengan Om Daniel jadi biarkan jiwa dan perasaan yang memainkan teknik teknik nomor dua imajinasi upfield emotion itu yang pertama nah saya punya pengalaman dengan ini saya punya temannya dia punya melukis orang Surabaya memang dia kuliahnya arsitektur dia insinyur sarjana teknik arsitektur tapi dia tidak mengembangkan arsitektnya tapi dia lebih banyak terjun ke dunia sketsa lukisan nah dia punya kamera dia punya kamera tapi dia tidak tahu cara makanya pokoknya dia tahu kamera ini bisa dijepret gitu aja pokoknya dia kamera ini jalan pokoknya dijepret bisa ada fotonya dia ke daerah pecinan di Surabaya dia jepret dia jepret gambarnya bagus banget hasilnya kenapa karena dia punya basic art yang jelas jadi dia tahu kapan dia harus pencet-ceternya menurut dia pas desain visualnya kuat sekali berarti iya jadi kebanyakan itu yang disebut feelingnya jadi dia punya jiwa seni yang tinggi jadi tanpa diajarin pun dia jepret ada beberapa saya ketemu beberapa teman yang pintar melukis dan dia tidak paham fotografi tapi foto-fotonya bagus itu ya sepakat itu itu malah pintar karena latihan atau karena memang gifted itu biasanya sulit untuk dibedain jiwaseni jiwaseni ada next question sebentar ini dari Mas Reski Depok pernah pernah Om Daniel berada di masa saat yang galau apakah harus tetap dibuat tetap dibuat color atau harus motor saat sudah di depan objek maksudnya Mas Reski itu begini apakah ketika Om Daniel itu nyampe pada satu lokasi itu dibingungkan oleh situasi apakah Om Daniel pernah ya jadi memutuskan antara ini harus diambil color atau betul pernah dan sering sekali solusinya gimana solusinya saya foto dua-dua saya foto hitam putih saya foto colornya juga contohnya foto ini ini saya foto hitam putih dan color mataharinya waktu itu belum kelihatan wah saya lihat wah mataharinya kelihatan ini mendung langitnya wah garang banget ini karena mendung kan langitnya kenceng saya sikat hitam putih setelah hitam putih selesai keluar apa colornya mataharinya keluar dan mataharinya saya lihat keren banget ya mataharinya saya foto lagi saya foto lagi saya buat fotonya color hasil fotonya itu jadi saya eksekusi dua-dua jadi 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 punya foto BW punya foto colornya juga jadi jangan takut jadi menciptakan sebuah foto itu ya kalau bisa di foto dua-dua kenapa enggak kan sayang sudah ada di situ waktu itu momennya juga bagus ya jadi yaudah saya foto lagi dan itu harus raw format ya nah ini nah ini colornya oke oke waduh jadi ya gambarannya seperti itu ini ini saturasi tidak dikelola lagi ya artinya pure from camera ya ini tidak seberapa tinggi saturasinya saya kebanyakan sih kalau foto-foto warna kurang pinter bermain editnya jadi ya kurang lebih kurang lebih aja sih tidak seberapa banyak-banyak amat iya udah terlalu canggih di BW jadi lupa gitu ya jadi ya apa adanya aja lah dan selalu ya next pertanyaan berikut ini ada tiga pertanyaan yang semirip jenada cuman untuk lebih puasnya begini saran om danin itu lebih bijaksana mana bikin black and bad itu pure from the camera atau kita bikin raw format langsung kita edit black and bad di lightroom tadi udah saya jelaskan ya visualisasi sangat penting buat teman-teman yang tidak terbiasa melihat sebuah keadaan yang di depan mata kita adalah temputi kecuali kita ini punya penyakit buta warna ya kalau kita punya penyakit buta warna depan kita pasti temputi semua jadi sebaiknya dari kamera itu layar LCD-nya dibuat monokrom supaya kita tidak bingung dalam melihat visualisasi temputinya nah kalau kita mau itu dengan raw file meskipun layar kita adalah temputi preview hasil jepretan kita juga temputi color-nya dibuka tetap color kenapa? karena kamera kita adalah kamera RGB terkuali kita bicara kamera khusus yang menciptakan hanya monokrom ada beberapa kamera misalnya leka mono kemudian ada juga medium format yang seperti F1 akromatic itu cuma bisa hitam putih doang kurang lebihnya seperti itu jadi kamera-kamera umum yang kita miliki sekarang terutama kamera Sony itu kameranya adalah sensornya adalah sensor RGB penampilan di layar LCD di kamera kita hitam putih itu karena kita memang ingin menciptakan foto hitam putih jadi kamera disetting supaya kita juga gampang melihat visualisasi hitam putihnya tapi tetap buka file RAW-nya akan color lagi tapi kan settingan kita pada saat kita mau itu exposure kita dan sebagainya itu sudah kurang lebihnya sudah pas pada saat kita buka file RAW-nya diadop kamera RAW saya akan convert lagi menjadi grayscale pokoknya meteringnya meteringnya akurat gitu aja ya betul terus next question dari Galaxy A6 kalau editing itu om Daniel pakai plug-in tertentu kah untuk black and white enggak enggak ya pakai ano aja kamera-kamera roll lupa ke grayscale usap dodgebone oh udah saya enggak pernah pakai-paket plug-in ya enggak macam-macam karena pemahaman tadi itu pemahaman sound system yang benar supaya kita enggak enggak rumit pada saat editing oh saya pada saat moto ini di sound ini sound ini sound ini saya mau naikkan satu stop atau kurangin satu stop udah ada semua hasilnya udah kebayang kepala saya jadi hasil akhirnya pun saya mau apakan ini foto sudah bisa saya masukkan di kepala saya sampai rumah cepat sekali satu foto ngeditnya paling cuma 2-3 menit udah selesai saya oke terus ini ada next question dari Mas Ari Wiratmoko ini malam Om Daniel malam Mas Ari saya menyukai dunia black and white terutama landscape saya sudah lama melihat karya om di media sosial tesnya begitu mengena menghanyukan dan kesan dramatisnya kental begitu dapat di dalam pelukan black and white mungkin dari Mas Ari Wiratmoko mengira itu lebih apa saja yang diperlukan ini om apa saja yang diperlukan atau rumus tertentu apakah yang om Daniel pakai dalam menitakan imajinasi di black and white sehingga karya itu sangat begitu akurat baik dari zone system dan editingnya itu ada tips yang sederhana enggak bisa dipakai teman-teman saya paling suka moto itu satu suasana berkabut yang kedua suasana mendung mendung di laut awannya bergumur-gumur wah demen banget saya itu saya demen banget hasil fotonya pasti dramatis dramatis kalau kabut pasti fotonya menjadi melo-melo nah itu jadi itu paling mudah berarti kondisi itu akan menentukan teknis mana yang akan ditulis betul oke oke jadi sudah terjawab Mas Hari Ratmoko nah ini ada satu pertanyaan dari Mas Uli Zulkarnain ini juga seorang fotografer profesional senior pertanyaan ini mas penggunaan filter black and white merah kuning-hijau di masa digital ini menurut Om Daniel apakah masih relevan oh masih masih kebanyakan foto saya kalau mau saya jadi gini ketika sebuah keadaan tidak bisa kontras ya saya kebanyakan pakai filter merah supaya fotonya jadi kontras jadi foto saya dibuka di file raw merah semua gambarnya ya kalau misalnya terlalu kontras ya pakailah filter kuning untuk menekan kekontrasan itu jadi warnanya itu kalau ada kuning kan dia di drop semua kontras warnanya ini yang disebut namanya dalam putih-putih BW itu tolerance ya jadi transformasi perubahan warna menjadi temputi ya next question dari Mas Zulkarnain ini sepertinya sudah terjawab ini masalah setting BW atau RAW atau JPEG ini sudah terjawab tadi ya mungkin sudah bisa disimpulkan ya sudah terjawab oleh Om Daniel diulas terus dari Mas Julius Widini Bro trik ini dia minta trik converting foto warna ke black and white itu sebaiknya yang diperhatikan apa dulu jadi sebelum kita moto sebenarnya kita harus sudah belajar yang namanya jadi dalam foto hitam-putih itu kalau foto hitam-putih itu kita mengenal namanya tonal range yes value ya iya jadi tonal range itu perubahan warna kalau konversi terjadi konversi jadi pada saat konversi itu kita harus bisa tahu gitu loh kayak gini ya nah ini contohnya nah semakin tua itu warna warnanya semakin gelap semakin muda itu warna warnanya semakin dalam konversi BW-nya jadi semakin putih nah ketika kita moto warna kalau situasinya misalnya ini saya beri contoh ya ini kan warna merah tua kan konversinya jadi hitam kalau manusia pakai baju merah di foto di background merah kalau foto color masih kelihatan orangnya pakai baju merah fotonya di background merah tapi kalau dibuat BW orangnya tidak kelihatan hitam sama hitam ketemunya itu loh jadi sebelum moto harus kita bukan bicara konversi di bukan bicara konversi di digitalnya di olahnya tapi sebelum moto harus dipahamin dulu oh ini cocok enggak jadi kalau sudah terlanjur merah-merah gitu orangnya minta foto hitam putih enak mungkin bisa sudah pasti gelap semua hasilnya ya betul berarti yang diperhatikan adalah konversi colornya ini harus betul-betul ditanamkan di kepala dulu ya berarti intinya ya sebelum moto harus harus jelas gitu loh konversinya jangan sampai orang kalau pakai sekarang ini ya garis di atas ini kan semua kalau dikonversi menjadi BW kan jadi hitam gelap orang pakai baju background merah orang pakai baju biru kalau foto warna jelas dilihat jelas kelihatan kontras kan tapi kalau dia dibuat jadi BW karena kontras dan kontras sama sama ya dia akan kelihatan dia akan kelihatan oke jadi tidak semua foto warna bisa dibuat BW ya inilah pemahamannya disini oke next question masalah penggunaan filter infrared Om apakah berpengaruh tidak ini terhadap kualitas foto black and white kamera apa menggunakan filter infrared sebenarnya saya akan membantu ya membantunya itu dimana karena kita dalam processing tadi yang saya sebut kita harus bisa maintain highlight develop shadow nah infrared ini memotong highlight banyak jadi yang sebelumnya highlightnya tinggi itu bisa menjadi sangat rendah jadi memang sangat membantu dalam menekan nilai highlight tapi juga harus dipahamin bahwa infrared itu membutuhkan eksposur yang lebih panjang daripada tanpa filter infrared jadi tidak bisa kita memotret orang dengan menggunakan kamera IR pun pasti kita harus pakai ISO yang sangat tinggi dan keadaannya harus benar-benar cahaya mataharinya sangat cukup tanpa cahaya matahari yang cukup waduh mau sampai sepuluh gagal infrarednya itu ya gagal infrarednya jadi infrared itu di alam ini dibawa oleh matahari tanpa ada matahari nggak bisa dipakai udah infrarednya betul itu teknikal sekali oke next question dari Mas Yudi Sultan ini ada di Bangga Belitung jauh om bagaimana sih membuat sebuah karya BW itu agar identik dengan karya BW zaman film zamannya analog dulu karena beberapa kalinya tak putus BW hasilnya tidak sesuai dengan harapan ini mungkin permasalahan printingnya ya mungkin ya om benar sekali Mas Yudi jadi memang banyak teman-teman kita harus banyak belajar tentang bagaimana sih proses printing itu jadi bagaimana juga ya foto hitam putih zaman dulu dan zaman sekarang hasilnya tidak bisa sama karena zaman dulu menggunakan sistem analog ya gimana base-nya itu sama ya misalnya saya pakai film Kodak Mas Yudi pakai Kodak akhirnya sama pasti apa akselerasi tingkat hitamnya pasti kurang lebihnya sama karena kadang-kadang dalam kamera analog kan pemilihan film kan tergantung tingkat kontrasnya saya suka film ini karena hitamnya lebih kental film ini hitamnya lebih tough jadi yang pakai sejenis sama pasti bisa dan pencuciannya pun basicnya adalah sama menggunakan semikel kemudian dibesarkan pakai enlarger kertas filmnya juga kertas kertas pruim medianya juga ya tidak banyak yang bikin gitu loh nah pada zaman sekarang setiap orang punya kamera digital pengolahannya pun berbeda-beda karena pada zaman dulu orang belajar moto moto hitam moto pakai light meter kita ngukur pakai basicnya sound system dan sebagainya pada zaman sekarang semua diserahkan ke otomatisasi kamera proses editing juga yang berbeda sehingga pasti hasilnya tidak mungkin bisa sama apalagi sekarang sistem printing itu ada dua macam ya harus kita ketahuin mungkin kalau kita nyetak nyetak foto hitam putihnya di tempat nyetak Fuji film yang mana tempat nyetaknya itu pakai pakai paper yang zaman nyetak kodak kita zaman dulu pasti hasil fotonya tidak bisa pure bewe pasti dia akan kekuningan keijauan atau kebiruan banyak teman-teman mengalami hal seperti itu nah kalau mau nyetak foto hitam putih yang benar-benar bisa foto hitam putih itu nyetaknya harus di color proofing ya ya color proofing dan nyetaknya pun harus di printer bukan di semikel nyetaknya sekarang harus di printer di plotter kalau kita bilang printer yang besar semeter dan yang memiliki color hitam putih itu sampai empat warna sembilan tank gitu ya kristal ada sendiri putih ada sendiri betul sekali itu baru bisa buat ngeprint foto hitam putih kalau cuma di cita Fuji film biasa tidak akan bisa ini tidak menganut sistem greyskill printernya dia betul betul oke next question dari mbak Tris atau mas Tris ini pertanyaannya sama kayak sebelumnya tentang bagusan mana di kamera BW atau color di edit BW sudah terjawab tadi dengan jelas nah ini ada pertanyaan unik dari mas Iwan yang jadi inspirator foto BW buat um Daniel siapa sih? banyak sih beberapa beberapa orang ya dari luar negeri itu pertama kali saya dikenalkan foto hitam putih itu dari fotonya Ensel Adam bagaimana foto hitam putih itu bisa menjadi silvery jadi silver itu sangat keren saya banyak belajar disitu juga tingkat kesulitannya sangat tinggi foto-fotonya Ensel Adam apalagi dia tidak pernah memotret long exposure jadi fotonya semua high speed dengan kepresisian kontras luar biasa sekali itu saya sangat suka sekali foto-foto klasiknya dia kemudian yang di jaman era modern itu ada juga yang seperti Sebastian Salgado foto BW tentang human sangat bercerita banget menurut saya sebetulnya kalau kita lihat benar-benar kita seperti berada di situ kurang lebih itu banyak juga bisa kita pelajarin oke next ini ada apresiasi dari Jum Pandeng bahwa materi malam ini sangat bagus sekali terima kasih Mbak Eka Dhani Mbak Eka Dian next sebentar sama juga dengan pertanyaan yang tadi mengenai apakah dari kamera harus BW atau color itu sama juga sudah terjawab saya kira next mas untuk color mana saya bisa dekat versi oh ya Ibu Ponis ini mohon maaf untuk pertanyaannya mungkin per orang satu pertanyaan dulu jadi kita berikan kesempatan untuk yang lain sebentar oke ini ada pertanyaan unik juga ini dari Mas Robby pernah enggak Om Daniel itu motret street photography black and white pernah oke ada contoh mungkin banyak itu ntar saya cari dulu saya motret saya posting enggak ya kayaknya enggak saya posting oke ntar saya lihat prinsipnya hampir sama ya sama ya jadi pola pikirnya harus sama ya jadi supaya enggak kurang lebihnya kayak tadi ya saya bermain di siluet dan sebagainya saya banyak bermain di situ saya pernah banyak saya foto di Hongkong di di Jepang foto-foto street semua terus untuk masalah ini saya agak penasaran juga ini saya foto street oke oke wow ini Andre Kertes ini jadi apa ya fotografi itu luas dimana saya berada saya masih bisa motret apapun di sebuah kota saya tidak bisa menutup landscape saya menutup street ini Andre Kertes sangat kental sekali ini secara komposisi unik dan ada beberapa pertanyaan dari youtube nih kebetulan kita punya dua channel satu di zoom dan satu live stream di youtube masih ada waktu sekitar 10 menit semoga cukup om pertanyaan bentar ini ada pertanyaan dari Rizky Kadarsyah ini yang pertanyaannya memang sederhana tapi mungkin perlu dijawab oleh om Daniel kenapa sih om kok suka motret hitam putih karena bagi saya hitam putih itu bisa memberikan sebuah gambaran cerita ya gambaran cerita jadi dibandingkan kita menilai sebuah foto itu beautiful indah gitu loh cantik beautiful selesai udah urusannya tapi kalau kita foto hitam putih orang bisa lama gitu loh melihatnya bisa foto itu bisa lama lebih lihat itu bisa seperti itu jadi saya sendiri pun memutuskan kenapa sih saya pengen motret hitam putih ya gara-gara saya melihat foto hitam putih saya bisa diam di depan foto itu tapi ketika saya melihat foto-foto yang color wah indah wah beauty udah selesai gitu loh bisa bisa bercerita lebih gitu loh bisa bercerita sebuah makna saya pernah pernah baca satu idiom ini ya entah Om Daniel setuju atau tidak bahwa foto color itu is for your eyes tapi kalau foto black and white is for your soul betul jadi ini satu jawaban yang sangat singkat padat dan sangat mewakili jadi kalau foto color itu ya untuk konsumsi mata tapi kalau foto hitam putih itu adalah konsumsi jiwa santayan itu nah ini foto-foto street saya foto di Hongkong waduh cakep-cakep ini kayaknya second schedule ini perlu kita agendakan lagi ini 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 di Sibu ya ini bukan di Hongkong ada orang pakai payung satu payungnya warna putih satu warna-warna merah ada bayangan saya mainkan jadi ini kontras gitu loh bermain dengan kontras bayangan si Edu antrikertes ini antrikertes sekali kalau ini sangat-sangat kental oke seteng aja buat happy aja ya foto-foto itu luas jangan-jangan dipatesin pola-pola gitu ya oke pertanyaan berikut ini dari Alvi Ismail dari contoh foto yang ditunjukkan Om Daniel itu kenapa sih subjeknya selalu kabut kalau yang di landscape ada alasan tertentu enggak? enggak semuanya sih kabut kebetulan aja musim kabut ya saya moto kabut kalau enggak ada kabut ya enggak moto kabut ini Jumat bukan di Hongkong ini oh di Hongkong juga mirip ya iya mirip memang ada Tentu Francisco oh iya kalau Tentu Francisco enggak ada sekarang ini enggak mestilah situasinya apa ya banyak lah kebetulan saya ke Victoria Peak lagi berkabut ya saya moto kabut enggak berkabut enggak moto kabut kayak ngeliat karyanya Om Suhari Arno kayak gini kebetulan lagi berkabut ya saya moto kabut enggak bisa dipokal sudah sampai situ karena saya sudah terbiasa banyak moto dengan berbagai situasi ya makanya kita banyak situasi itu membuat kita semakin lincah ya dalam menciptakan karya jadi enggak harus kabut sih ini juga sangat banyak pertanyaan berikut ini dari Mas Johnny Teguh Bundawoso bentar pemotretan black and white dengan FPSC sensor atau full frame itu pengaruh enggak sih sama hasil jadi selain crop factor ya crop factor sih tidak seberapa signifikan ya membedakan hasil foto tapi dalam FPSC dan full frame yang perlu dicatat adalah karena sensor full frame lebih besar megapikselnya otomatis lebih gede berarti dynamic range-nya ini yang jadi mata dynamic range-nya juga lebih gede pemampuan kamera dalam mengembalikan shadow yang terjadi jadi lebih detail itu 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 akan sangat-sangat berpengaruh jadi kalau kita hanya punya kamera FPSC ya kita harusnya sudah tahu batasan kemampuan fotografer yang hebat bukan ditentukan oleh alat tapi bagaimana kita memahamin kemampuan alat kita kalau kita pakai kamera tertentu yaudah jangan dipaksa lebih dari itu kamera kamera full frame tingkat noise tetap lebih bagus full frame karena sensor makin besar kemudian kemampuan print juga jelas apa full frame mampu melakukan cetak yang lebih gede oke next question kebetulan dari mas bapak ini mas we maaf om saya pernah baca karya dari om ensel adam masalah pengelolaan foto di 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 berkaitan dengan seberapa penting kah sih untuk masalah fungsi dodging sama burning untuk pengelolaan editing pentingnya itu karena kita membutuhkan untuk mengambilkan POI kita gitu loh ataupun membuat foto punya kontras gitu loh jadi dodge burn ini juga penting untuk mendelivery hasil foto area hitam ini sebenarnya dia tidak se-hitam ini memang pasirnya agak hitam ini pasirnya basah semua pasir yang basah pasti warnanya tidak mungkin se-hitam pasir yang kering artinya area sidonya diturunkin total ini ya saya burn semua ini saya burn habis ini supaya menjadi totally hitam gitu loh yang area lain saya biarin supaya foto ini menjadi punya kesan tertentu gitu loh ini pembedaan yang signifikan gitu loh dari sebuah foto ini saya melakukan dodge burn gitu loh kemudian foto-foto air terjun foto ini ini memang saya saya dodge ini supaya air terjunnya lebih lebih menyala berdimensi gitu ya ya dia lebih menyala ini memang saya dodge ini kalau saya nggak dodge ini akan kalah karena ini fotonya dalam keadaan agak mendung ya sehingga airnya tidak mungkin bisa sangat menyala seperti ini pasti saya saya akan dodging ini air supaya lebih hidup itu area dua tiga untuk area tekstur itu memang sengaja nggak dimunculin ya ini memang langitnya pun udah mendung ini waktu itu jadi belakangnya ini pun sudah agak gelap jadi saya saya dodge ininya supaya dia lebih hidup depannya juga saya dodge batunya supaya dia terlalu gelap sekali tapi saya nggak sampai dia naiknya zone-nya terlalu jauh tapi untuk orang melihat bahwa ini elemennya terpisah next question ada dua pertanyaan next question ini saya kira untuk nambah efek dramatis sebuah kabut ini dari Mas Robi Lux untuk dramatisasi kabut bisa nggak ini kita itu memanfaatkan fungsi dehasing oh dehes malah kabutnya hilang hilang ya dehes itu kan kabut juga iya kalau dehes kan di Adobe Camera Raw itu kan ada namanya dehes memang kalau dia dibawa ke kanan kabutnya akan hilang tapi fotonya dirusak berintik bintik-bintik kalau di zoom kalau di bawah ke kiri memang dia kabutnya akan lebih banyak tapi dia akan banyak menutupin detail-detail yang akan diciptakan area area 2, 3, 4 akan hilang akan hilang kena diasnya kalau dibuat kabut-kabutan sebaiknya yang sudah mencari objeknya ini saya ke air terjun ini tidak nyangka kalau ada kabut itu aja waktu itu aslinya cek terus tiba-tiba gerimis turun kabut yaudah bagus ya saya belum pernah punya foto air terjun berkabut yaudah saya foto gantungnya supaya kelihatan dramatis last question dari saya pribadi menurut om Daniel definisi fine art itu apa sih menurut om Daniel sendiri tidak usah melihat kamu fine art itu apa ya kalau saya mendefinisikannya itu terjemahan dari jiwa kita ya itu tadi banyak hal yang saya pelajarin termasuk yang dari seven cent itu itulah fine art yang saya bilang jadi yaudah saya pengen moto keadaan begini yaudah saya foto mungkin kalau ini foto kabut yang ini kalau dibuat warna mungkin jelek banget sih memang dibuat putih memang jadinya keren banget ya itulah tapi dari keseluruhan karya pengaplikasian salah satu prinsip yugen ini kayaknya paling favorit sampean itu iya oke oke i see oke om Daniel ini sudah jam 9 jadi paparannya sangat-sangat detail dan sangat luas banget bahkan mungkin kalau nanti memungkinkan next kami akan minta om Daniel untuk naik lagi tapi kalau bisa boleh saya simpulkan dari malam ini kepada teman-teman partisipan bahwa penjelasan om Daniel ini kesimpulannya adalah teman-teman jangan lupa melakukan observasi itu penting untuk masalah foto landscape terutama terus kedua pahami dulu mengenai grey skill dan color conversion itu penting terus ketiga mengenai pravisualisasi itu juga penting terus untuk editing jangan lupa untuk memperhatikan mana yang perlu untuk didodging mana yang perlu untuk diberning karena ini untuk menampilkan point of interest supaya lebih dibaca terus kalau dari penjelasan om Daniel yang kelima kesimpulannya adalah no rules artinya apapun yang rekan-rekan temui di lapangan nanti itu justru akan berbeda berbanding terbalik dengan bayangan teman-teman jadi adaptasi saja dengan lokasi yang ada kalau memang tidak bisa motret ya sudah tidak usah dipaksain tapi kalau memang itu memungkinkan dan sesuai dengan pravisualisasi silahkan dieksekusi oke saya kira lima kesimpulan ini mungkin akan sangat berguna untuk teman-teman partisipan next seandainya kalau teman-teman ingin memotret sebuah karya yang nanti formatnya black and white kurang lebihnya saya mohon maaf alhamdulillah malam ini koneksi lancar apabila nanti teman-teman masih masih ingin apa menyaksikan periode kedua sesi kedua nanti ada have fun with photography sebelum saya akhiri saya sampaikan salam kepada Mas Roy Gengam yang sudah menyaksikan acara ini semoga sehat selalu Mas Julian yang sudah hadir malam Pak Artoyel juga thank you semua saya Dodi Setiawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moga mas waalaikumsalam Om Daniel keren banget kapan-kapan ngajari aku ya iya tapi itu tadi kekelut itu gak ngabarin kan aku kediri itu lama udah lama banget itu masa iya udah lama dua tahun lalu kayaknya itu begitu keluarga gimana baik-baik baik-baik ya oke jaga kesehatan ya Om ya terima kasih materinya oke banget iya sama-sama thank you oke sekarang Mas Rizmi mana nih Mas Rizmi ya halo iya Mas Rizmi ya oke oke tadi itu enggak tadi dengerin enggak om Daniel iyalah jelas lah termasuk kalau aku termasuk most wanted pemateri betul 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 dari dulu aku pingin itu pingin belajar dari Om Daniel hitam foto BW nya bagus-bagus Pak iya iya luar biasa memang luar biasa kamu biasanya apa moto apa moto modal di BW let's skip lah nanti Mbak Oci aku buat Mbak Oci mana Mbak Oci ini Mbak Oci ya halo Om wah ini sudah ini sudah halo Om iya ini ini benar yang ini ya kan ada dua soalnya itunya ya benar yang ini yang ini ya ya oke kita bacakan lagi ya ini pemateri kita mana nih kerpean sih ya oke ini Mbak Oci namanya adalah Oki ini nama nama asinya siapa Mbak nama asinya sih Oki Om cuma biasa dipanggil Oci oke Instagram di ad Oki ada skor Oci ya ini lebih ke food fotografi ya fotografi sama food stylist Mbak Oci ini adalah ketua komunitas sobat sekediri sobat bukan asal jepret kediri dulu pernah menjadi mahasiswi eh mahasiswi kelas pagi kediri ya kelas pagi mas Adi Kusumo ya dengan mas Adi Kusumo betul Adi Kusumo itu mulai dari tiga tahun yang lalu dan sekarang lebih ke food photography ini mau ada materi gak ini mau disampai ini ya ada ya makan sharing dah Om gitu ya oke Mbak silahkan di itu oke teman-teman sekarang kita belajar food photography dari Mbak Oci oke Om terima kasih atas waktunya selamat malam teman-teman semua disini saya sharing aja sih dari ilmu yang pernah saya dapetin karena kalau untuk workshop sepertinya kok ini ya berbagi ilmu aja ya sharing disini baik akan saya ini ya Om ya langsung ke materi selamat menikmati langsung aja disini saya akan mengasih apa tema dengan judul mengurai food styling sebelum masuk ke food styling nanti saya akan apa ya jelaskan sedikit tentang food photography karena disini food styling berhubungan dengan food photography karena sebelum food styling itu dilakukan pasti kita awalnya harus punya dasar tentang food photography itu sendiri seperti itu oke apa sih food photography dan food styling itu bedanya mungkin mungkin kalau banyak untuk food photography sendiri itu adalah teknik memotret disini adalah tekniknya teknik memotret makanan agar terlihat menarik dan mengiyurkan jadi disini adalah bisa dibilang dasar-dasar dari teknik dalam food photography kalau untuk food styling sendiri yaitu seni menata dan mengatur makanan untuk menghasilkan tampilan makanan itu terlihat menarik dan menarik enak lecet dan mengiyurkan jadi disini bedanya kalau food photography lebih ke teknisnya kalau food styling itu lebih ke stylingnya dalam menata menata makanan sehingga terlihat menarik dan mengiyurkan kemudian selanjutnya yaitu masuk ke alasan kenapa sih memilih food styling saya rasa untuk saat ini dengan perkembangan zaman yang oke lah banyak sekali semacam restoran cafe tempat-tempat makan atau wisata kuliner lah itu banyak sekali yang ada di sekitar kita ya gak bisa dibungkir sih itu terus memungkinkan adanya banyak permintaan untuk menampilkan foto produk atau menu makanan itu menjadi gimana sih menjadi makanan lebih menarik atau mengiyurkan disini tidak sekedar hanya apa ya motret makanan aja tanpa di styling sebenarnya sih sah-sah aja sih om seperti itu ya maksudnya tanpa styling sih gak masalah cuma dengan dengan adanya perkembangan semacam ini jadi kan apa ya kita harus menampilkan makanan itu gimana sih caranya menarik ya jadi punya nilai nilai jual tersendiri seperti itu alasannya sih seperti itu biar untuk promosi juga sih untuk promosi restoran atau cafe tersebut kemudian saya masuk ke food fotografinya sebelum ke stylingnya ya om ya disini kita masuk ke dasar food fotografi yaitu teknik teknik dalam memotret makanan itu dasarnya aja ya pasti sebelum sebelum ke styling jadi kita harus tahu dasar-dasarnya dulu seperti itu jadi kalau sudah mengetahui dasarnya jadi nanti kita bisa ke styling itu lebih enak gitu jadi tidak hanya mengandalkan styling aja tapi tidak tahu dasar-dasarnya yang harus kita lalui sebelum apa sebelum men-styling makanan seperti itu kemudian tekniknya apa aja ini ada saya simpulkan ada empat disini ada warna jadi perlu disini ada keserasian keserasan warna seperti itu kemudian komposisi komposisi perlu juga untuk sebuah food fotografi atau kita memotret makanan itu sangat perlu disini kemudian yang ketiga angle angle-nya juga perlu diperhatikan dalam memotret makanan kemudian selanjutnya pencahayaan ini sangat penting sekali dalam food untuk menampilkan satu dimensi seperti itu kemudian selanjutnya ini sudah share untuk perbagian warna seperti ini keserasian warna jadi ada keterikatan dari warna satu ke lainnya kemudian masuk ke komposisi komposisi itu disini banyak sih macam-macamnya ada komposisi rot of turn terus ini depth center kemudian garis juga ada nanti ada reading line banyak macamnya sih saya kasih contoh disini ini ini untuk salah apa tiga contoh di foto saya ini kan untuk rot ya disini ada garis bantu untuk 9 detik tersebut kemudian untuk contoh yang kedua yaitu the center atau objek ada berada di tengah ya kemudian untuk komposisi garis contoh seperti ini objek ada objek yang ada disini itu ada berhubungan dengan objek yang lainnya contohnya seperti ini jadi dengan kreisan dengan te ini ada garis yang menghubungkan dengan objek lainnya seperti ini contohnya bisa dibahaminya ini ya mungkin ada komposisi lain juga sih masih banyak contohnya cuma yang ini saya contohkan seperti ini kemudian angle angle juga macam-macam sih disini tapi yang sering dipakai di food atau produk itu ada tiga yaitu flat flat yaitu dari mengotret dari atas yaitu 90 derajat disitu itu fungsinya untuk menampilkan semua permukaan isi dari makanan tersebut atau objek tersebut apa aja yang ada disitu tampilannya itu semua terlihat dengan jelas sedangkan eye angle atau untuk angle ini adalah yang sejajar dengan mata kita yaitu untuk menunjukkan tingginya suatu objek tersebut kemudian high angle atau angle dari 45 derajat itu untuk menunjukkan isi atau kedalangan dari objek yang akan dibotong atau makanan tersebut seperti itu kemudian pencahayaan pencahayaan itu ada bermacam-macam juga ada dari side leg samping terus dari belakang atau back leg kemudian ada rim leg itu contoh-contohnya disarankan untuk food produk atau makanan ini untuk sehari dari depan sepertinya sehingga bisa memilih pencahayaan yang selain dari depan misalkan dari samping dari belakang atau dari atau oval leg rim leg seperti itu itu untuk menunjukkan dimensi dari makanan yang akan dipotret jadi ada kesan apa ya tekstur atau dimensinya terlihat sekali disitu untuk menunjukkan bahwa makanan itu bisa bercerita kemudian berikutnya yaitu masuk ke food styling food styling tadi adalah gimana seni menata makanan itu hingga terlihat menarik atau terlihat mengiurkan yang perlu diperhatikan dalam styling makanan yaitu adalah persiapan dari POI point of interest atau hero kemudian yang kedua yaitu menyiapkan konsep kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan properti pendukung selanjutnya yaitu menggabungkan teknik dasar food fotografi yang saya maaf yang saya sebutkan di depan tadi yaitu keselarasan warna komposisi angle pencahayaan itu digabungkan disitu karena memang teknik dasar food fotografi tersebut sangat menunjang untuk food styling akan dilakukan kemudian yang selanjutnya adalah eksekusi terakhir kita memotret untuk makanan tersebut disini saya jelatkan untuk persiapan POI jadi untuk hero sendiri harus kita tentukan apa sih hero atau point of interest yang akan ditampilkan dalam food tersebut dalam foto tersebut kemudian untuk konsep konsep atau konsep dilakukan itu berguna untuk bisa apa ya bisa ini bisa memikirkan untuk properti apa yang bisa untuk bisa mendukung konsep tersebut tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kita punya properti terlebih dahulu baru dan konsep itu bisa jadi dibalik seperti itu tergantung apa ya mana dulu gitu nanti kan akan menyambung antara konsep dan properti yang mendukung kemudian selanjutnya yaitu ini yang sudah saya terangkan tadi POI atau hero itu POI titik utama yang menjadi pusat perhatian ketika pertama melihat dua foto tersebut jadi apa nanti yang akan kita jadikan hero itu harus jelas karena berkaitan dengan nanti properti atau konsep yang akan mendukung ini kemudian konsep konsep tadi dibagi lagi yaitu konsep simple atau sederhana kemudian yang kedua adalah tematik yaitu ada bertema semacam itu konsep sederhana sendiri atau simple itu adalah memotret makanan tanpa properti jadi tanpa properti pendukung yaudah kita lebih fokus ke makanan tersebut dengan background yang polos dan sebagainya tanpa properti pendukung kemudian tematik atau bertema itu point of interest atau hero itu ada objek-objek pendukung atau properti pendukung di sekitarnya foto sama-sama ini jadi perlu diselaraskan dengan properti properti pendukung yang menunjang hero tersebut kemudian konsep tematik ini juga masih dibagi dengan beberapa macam juga bisa ada beberapa macam yaitu satu dari dilihat dari pembuatan pembuatan di sini adalah misalkan foto makanan atau foto food disajikan dengan POI atau hero-nya apa itu nanti didukung dengan tampilan bahan dasarnya contohnya yang saya buat di sini misalkan di sini saya ada food 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 strawberry food strawberry itu sendiri saya sasihkan dengan tampilan potongan strawberry di sebelahnya atau di sekitarnya itu untuk menjelaskan bahwa ini termasuk dari proses atau pembuatan kemudian dari segi penyajian kalau segi penyajian kita sasihkan sudah istilahnya sudah matang menata makanan seolah-olah sudah disajikan jadi kita kan hero atau point of interest itu nanti ada properti pendukungnya itu seolah-olah makanan itu sedang dihidangkan seperti itu kemudian selanjutnya belum masuk belum masuk ke ini untuk yang konsep tematik ini selain dari proses penyajian juga ada dibagi ada sih macamnya itu adalah foto yang ini dibagi lagi foto secara penyajian tradisional atau modern jadi semacam itu jadi kan nanti kaitannya dengan properti pendukung kalau tradisional disesuaikan juga dalam penyajian itu misalkan mau menyajikan tradisional kayak kelepon kelepon nanti properti pendukungnya pun yang ini apa yang jadul-jadul sebanyak itu seperti mungkin cangker enamel kan itu zaman dulu ya terus nanti ada didukung dengan daun pisang semacam itu itu tradisional penyajian tradisional seperti itu kalau modern nanti disesuaikan juga piringnya yang modern terus kemudian gelas atau cangkernya juga yang mendukung itu yang modern juga kemudian ada lagi untuk konsep tematik ini yaitu foto komersil biasanya foto komersil itu untuk foto produk atau untuk tujuan komersil kemudian ke properti pendukung ke properti pendukung yaitu alas foto alas foto disini saya rasa sangat penting karena mempengaruhi apa ya hasil foto bukan berarti kita harus membeli yang mahal-mahal enggak bikin sendiri juga bisa sih di rumah dengan alas fotonya itu dari papan kayu yang ada di sekitar atau biasanya sih saya lebih suka yang gitu kayak papan kayu yang ini kan lebih alami ya yang itu ini halo mbak sorry untuk properti ini mungkin sambil jalan saya tanya properti ini yang dipakai apa mbak pakai lampu gitu atau ini apa namanya kalau saya tadi saya lupa belum menjelaskan untuk foto-foto saya pakai available yaitu pakai natural om jadi di depan tadi kan saya menjelaskan macam-macam percayaan cuma untuk lighting saya memang pakai saya motretnya di pinggir jendela jadi natural om seperti itu kebanyan foto-foto saya yang saya ambil seperti itu sih saya lihat soalnya bagian area shadow-nya kelihatan kalau itu available ini ini ada kelihatan shadow-nya ya mau dilanjut terus yang selanjutnya yaitu namkin namkin itu juga perlu untuk kepentingan properti jadi nanti disesuaikan untuk namkin namkin ada yang taku ada yang apa ya lencur nanti sebetulnya namkin itu bisa ditaruh di di bawahnya piring atau nanti bisa ditempatkan di ruang kosong yang kosong kemudian selanjutnya yang perlu lagi yaitu telunan telunan itu sangat di perlukan juga dalam styling makanan ada macam-macam ada yang persegi ada yang bulat kemudian ada lagi yang ini apa namanya agak rasik-rasik gitu itu macam-macam nanti tergantung konsep-konsepnya berarti ini sebelumnya di ini dulu ya bikin skate dulu atau ya bisa jadi sebelum sebelum apa medianya ini ditaruh ini Pak Uci berarti udah bikin skate dulu ya nanti ini taruh sini ini taruh sini gitu misalkan kayak ini ya ini poin hero-nya kan banana cake itu kan jadi kalau hero-nya ini saya harus menentukan properti apa yang mendukung jadi yang mendukung saya taruh di telunan jadi nanti saya set saya setting gitu ya banana cake saya taruh di telunan itu yang bercerita ya misalkan kak banana cake kita masih lagi ngopi jadi saya setting seperti itu mungkin ada lagi Om yang mau ditanyakan om Yainel mana ini enggak dilanjut aja nanti saya sambil ngeresum pertanyaan yang ada di ini terus ini untuk perlengkapan makan juga penting ya ada kartu sendok itu sangat mendukung sekali dalam properti mungkin konsepnya beda-beda om misalkan konsepnya modern atau nanti apa temanya sayu gitu ya nanti sendok atau kartu sesuaikan seperti itu kemudian saya lanjutkan ini untuk garnish juga penting yaitu hiasan yang menunjang foto tersebut itu dilihat bahannya apa contohnya disini kayak kelompon pembuatan kelompon ini kan ada daun pandan dalam pembuatan ya ada pandannya misalnya kan ya betul itu saya kasih daun pandan untuk garnish untuk mempercantik tampilan dari food tersebut kemudian sangker macam-macam sangker itu bisa juga dipakai untuk properti banyak sekali ini kalau ini gelas kucing bisa berupa cangkir enam macam-macam cangkir atau gelas ini bisa buat properti juga kemudian untuk styling sendiri itu misalkan kita kan awal-awal pasti bingung ya gimana sih saya harus naruh ini naruh ini pasti nanti banyak kesulitannya yang awal-awal saya pun dulu juga seperti itu ya itu kita perlu banyak apa ya referensi mungkin dari instagram dari internet atau google itu bisa sih atau mungkin atm amasih terum modifikasi kan dari foto itu kan dari misalkan kita punya referensi di Indonesia atau di barat kan tidak selalu kita bisa foto-nya sangat persis atau mungkin foto-nya sangat persis enggak cuma itu buat referensi dari situ kan nanti kita akan terbiasa menempatkan komposisi dari macam-macam foto tersebut dengan menggabungkan maksudnya sebelum styling itu kan juga seperti di awal harus memperhatikan teknik juga jadi dari warna komposisi angle dan jahat yang juga harus diperhatikan sambil nanya ini ada pertanyaan bagus ini dari Mas Gigi Selomo malam Mas Gigi nanti juga pemateri juga ini Mas Gigi nanya apakah dari semua bahan makan atau minuman yang digunakan itu asli atau ini mungkin semacam mock-up itu kalau ada yang asli ada yang enggak untuk misalkan saya ada contoh misalkan es batu ini saya pakai siruan semacam itu bisa juga pakai asli tapi kadang kita terkendala meleleh terus ini pakai yang tiruan semacam itu jadi ada yang asli tapi saya sarankan misalkan kayak food fotografik atau style ini lebih baik kalau misalkan sayur apa gitu yang asli semacam itu kan lebih real cuma mungkin ada tips-tipsnya untuk biar ini salah satu tips-tipsnya kan mungkin bisa sekalian menjawab semacam ini tadi kan asli atau enggak jadi ini langsung ada tips-tipsnya juga semacam ini saya waktu motret mie ini sebenarnya kalau enggak dikasih mangkok ini dia kurang bervolume atau enggak penuh kurang bervolume jadi saya tambahin mangkok di dalam mangkok itu ada mangkok di dalam minyak ya saya kasih itu nanti baru dikasih minyak ini terus nanti ini kan saya sesuaikan juga ini biar bervolume terus nampin tadi kan juga misinya kan disini ya sama lantan itu tadi kan penting karena apa ya untuk menyelaratkan yang sesuaikan ini nampinnya saya taruh di bawah terus saya mengusung modern saya kasih sumpet aja disini terus untuk yang garnish saya kasih di di belakang sama ada nampin disini biar apa menjuntai itu biar terkesan lebih hidup seperti itu misalkan kayak mie tips dan juga misalkan mie ini kalau misalkan agak lama motretnya sudah agak mengering atau agak ini ya Umiah itu biasanya saya olesi minyak lagi sebenarnya kan biar tampilannya lebih mengkilap di permukaannya terus kayak gini juga untuk biasanya untuk burger atau untuk pancake ini nanti dikasih potongan karton atau kardus itu biar lebih agak padat gitu ya betul sama untuk madu itu alat madu yang agak bening diganti dengan oli ini maaf nyebut merek warnanya itu agak kuning ini apa ya untuk keperluan styling jadi ini bukan madu ya ini bukan madu yang untuk yang ditetapkan itu madu cuma ini kan kalau misalkan madu yang warnanya pengen di kan ada yang gini itu bisa di contohnya ini ini tadi untuk tampilan lebih segar itu bisa disemprotkan ditaruh freser juga bisa kalau ini dari freser saya keluarkan terus baru ditaruh atau misalkan nanti bisa disemprotkan pakai itu air ya air ya biar lebih ini kelihatan segar kalau yang ini sayurannya bisa dimasak sangat matang jadi kalau perlu sih airnya air mendidih itu sayurnya cuma di jinglungin aja jangan terlalu masak cuma istilahnya orang Jawa belum tas biar masih terlihat segar jadi daunnya biar kelihatan ini ya segeri segeri ini ada pertanyaan dari Youtube ini Mbak dari Mbak Melisa Nurdianti malam Mbak Melisya iya malam Mbak Mbak mau nanya properti untuk alas atau background foto apakah dimungkinkan untuk dibuat secara manual misalkan di model print gitu oh bisa bisa ya model print bisa tapi nanti dipilih yang apa ya tidak kerusi ya tidak mengkilat itu karena nanti juga mempengaruhi yang ngedoft ya ya betul untuk ukurannya kalau saya biasa pakai yang 60-90 ya jadi agak agak lebar jadi buat misalnya buat flat lay dari atas atau mungkin dari angle dari 45 atau lebih lebar atau lebih luas untuk jangkauannya kayak gitu ukurannya 60-90 lah satu lagi nih dari dari Youtube ini Mbak dari Mas Yusef Triwiono malam Mas Yusef Mbak bagaimana cara atau tips menyesuaikan style kita sebagai food photographer dengan koki pembuat makanan yang punya style sendiri dalam penyajian makanan artinya mungkin sinkronkan kita dengan ini ya dengan chef yang bikin makanan itu ya jadi kalau misalkan urusannya sudah ke bisnis ya paling enggak kita harus ngobrol juga jenisnya gak bisa kita ini ya kita diskusi gimana tengah-tengahnya jadi kan kita gak bisa apa ya memastahkan ini kita ya kita menurutkan cara soalnya kan beda kalau itu kan kepentingannya kita kan dengan klien ya jadi ya harus mensinkronkan maksudnya kita ngobrol bicara ini kak saya punya konsep ini gimana pernah di endorse ya mbak untuk produk tertentu misalkan apa makanan mungkin bisa dicontohkan biar apa yang nanya lebih paham lagi ya bentar om saya enggak ada sih kemarin kue kayak gitu kue ya ini aja deh salah satunya ini ya ini bisa dari dari cafe oh dari cafe iya nyaranya sih ada cuma lagi gak siap ini ini itu akhirnya dari cafe atau mungkin ini om dari apa namanya yang punya kodak walaupun gak endorse sebetulnya pas waktu mutu putak semacam itu ini ada yang pakai kamera handphone gak mbak dari semua ini kalau yang ini enggak kalau yang ini kamera pakai kamera biasa kamera ini DSLR ya mirrorless gak gak mungkin bisa di ini kalau ada yang pakai kamera handphone teman-teman yang ingin nyoba di rumah wah bisa nyoba nih pakai kamera handphone gitu kan mumpung kita lagi stay di rumah kan iseng-iseng masak gitu kan yang suka masak punya masak masak foto sendiri aja lah gitu dikatakan di harddisk gak ada ya Pak ya habisnya di harddisk kemarin kalau nggak selalu waktu foto sama aku malah aku diajarin pakai HP kemarin nah itu loh milih sebentar milih ini yang penasaran pakai handphone ini soalnya enggak beneran waktu kemarin ngajarin aku waktu di waktu pelatihan pakai HP itu pakai HP beliaunya keren-keren keren-keren sih aku mau pakai HP tapi kemarin pakai Nokia jadi enggak bisa motor kalau seumpama ini ada enggak sih kalau istilahnya kapan kita tadi ada yang cahayanya lebih gelap ada yang lebih terang gitu Apakah ngikutin dari warnanya makanan itu sendiri atau memang konsep daripada makanan itu sendiri Mbak maksudnya gini seumpama mungkin dibuat lebih gelap mungkin karena ini makanan-makanan untuk hidangan malam atau gimana kayak gitu lebih ke konsep sih um tidak harus apa ya makanan malam atau apa gitu enggak ke konsep-konsep kita aja sih kalau pengen dibuat apa ke gelap atau makanan malam atau gimana gitu ya Oh tadi kayak yang roti tadi kayaknya kayak digelapin gitu ya kayak apakah memang ini ingin menonjolkan teksturnya daripada roti itu sendiri atau apa gimana sebenarnya itu juga bisa sih Om pakai apa menunjolkan tekstur tapi sebenarnya lebih ke konsepnya sih kita tekstur juga kan lebih kalau ada jadi ada 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 bayangan gitu kan lebih apa ya bertekstur ya dimensinya kan lebih kelihatan gitu kan di atasnya kan di kasih stereofoom ya waktu itu ya Omnya Oke jadi kan apa teksturnya kan menonjol selain itu juga konsep dari foto itu sendiri oke belum ketemu ya Om sudah kalau nggak salah yang foto itu ada ya waktu kemarin ya yang di mana yang di yang waktu sama kita itu atau foto-foto penataan lampunya bagaimana ada nggak disini ada sih bentar ada contoh aja contoh ini sih oke ini sih contohnya nah ini penting ini nah penting 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 terus 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 maaf yang lainnya tadi nggak siap untuk yang HP nggak saya taruh gifah ini ini saya motor yang Amin saya tadi share itu sih sederhana karena saya memang tadi sudah bilang kalau pakai natural light jadi disini saya jadi disini saya siap karena saya mau training agak siang jam 11-an waktu itu kemudian ini jam berapa ini Mbak jam 11-an Om jam 11-an jam 11 oke jam 11 11-15 lah ini berarti jendela sebelah kiri sebelah kiri terus terus ini saya masih pakai altala sederhana terus ini pakai reflektor nya untuk membutuhkan ini ya sedikit saya kan disini saya blok agak gelap terus ini saya kasih reflektor disini pakai saya dari buat sendiri dari rumah maksudnya pakai kertas perak atau silver jadi anu dari apa namanya dari aluminium foil nggak ya bisa aluminium foil bisa kertas perak itu bisa sih saya taruh disini jadi agak ini masuk di objeknya biar nggak terlalu kelap terus ini saya kasih properti pendukung di belakangnya itu ada alas kayu itu bikin juga sih disini biar apa ya bukan selaras disini kan coklat alasnya juga coklat-coklat ya saya taruh disini biar apa ada keselarangan terus ini saya kasih namkin yang lentur biar memberi kesan hidup disini terus untuk garnis saya taruh disini saya kasih potong apa cabai sama bawang sebelah sini sama sebelah sini untuk disini biar tidak kosong ada ruang yang terisi di sebelah kanan belakang untuk hasilnya Mbak hasilnya untuk hasilnya oh iya ngomong itu Mbak tadi ada hero itu tadi ada pertanyaan dari Om Harijang tuh kenapa kalau disebut hero atau apa ada istilah khusus atau gimana enggak hero atau point of interest sama aja sih om mungkin kan hero apa ya jadi point utama sama teman-teman ini sih cuma istilah aja oh gitu iya tadi ada pertanyaan dari Om Harijang sih tentang itu iya oh hasilnya ini bagus ya untuk yang yang tadi untuk hasilnya apa grupnya oke mungkin ada pertanyaan lagi oke masif nih silahkan banyak ini bentar kita lihat ya ini 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 dari bonus Kurniasari nah ini setiap lihat foto fotografi pasti membuat kita apa tes kita muncul itu edit atau memang sudah bagus menarik dari awalnya Mbak artinya fotonya mungkin ya yang di edit ini ya nah ini proses editingnya sampai tahap mana Mbak hanya light room terus berhenti atau sampai iya kalau saya editnya ya ya snapchat sama light room cuma disini editnya sih nggak terlalu apa ya maksudnya nggak terlalu parah-parah banget itu nggak apa ya cuma menambah mungkin cerahan atau kontras kajaman kontras itu itu untuk editing jadi jangan terlalu over oke oke nah ini ada pertanyaan dari Christianto Christianto Vincentius Mbak Oji mau tanya lensa yang dipakai itu makro atau lensa yang lain oh saya pakai lensanya pakai yang 50mm saya oh 50mm ya ya pakai yang 50mm pakai itu 35mm atau 50mm itu bisa tapi saya pakai yang 50mm lebih banyak 50mm oke 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 ini ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi dari siapa tadi ini Mbak Oji pakai lighting ini ya available light ya teman-teman tadi yang belakangan banyak yang nanya banyak yang nanya di belakang mungkin baru bergabung terus nah ini Om Joni juga terlambat ini ada yang nanya ini pakai flash atau available semua ada flashnya nggak Mbak atau full available nggak pakai flash pakai available saya kebiasaan motret di dekat jendela itu kalau misalkan masih pagi nggak saya nggak kasih diffuser tapi kalau mungkin sudah kayak tadi saya motretnya di jam 11an ya lihat suasana juga ya jahayanya gimana kalau tadi contohnya tadi kan 11.4 saya kasih diffuser itu tergantung settingan saya misalkan saya pengen high key atau pengen lobby agak gelap saya block saya blocker kasih blocker yang saya inginkan seperti itu Om tapi rata-rata ini di F berapa Mbak ini bukaan macam-macam Om ada kalau ada yang biasanya menampilkan detailnya misalnya kayak Mbak tadi saya pakainya di 3.5 atau 4 kan lebih bisa meng-over ya ini juga ini berapa 3 kalau nggak salah 3 atau nggak 2.8 2.8 tapi rata-rata pakai apa pakai berapa kalau yang kayak gini ini 2.8 kayak gini oh 2.8 ya malah pakai ya aku tergantung om sih kalau lihat-lihat ada yang maksudnya tergantung apa ya foodnya juga sama tujuan kita kan mau menampilkan makanan ter-cover semua atau lebih detail gitu ya misalnya saya ambilnya dari atas atau segala itu jadi itu kan saya nggak mungkin ambil yang 2.8 tapi itu kan nggak lebih besar dari itu kan biar nggak nampak lebih detail atau jelas semua obyeknya yang terlihat dari atas ini ada pertanyaan dari Indi ini ini masalah lighting tadi udah dijawab natural light terus jam udah dijawab nah ini pricing untuk klien gimana Mbak ngecasnya itu per foto atau hitungan jam per foto per foto ya per foto jadi per ini ya per produk gitu ya per item per produk ya per foto bukan misalkan motret sekian jam itu atau setengah hari itu nggak ya per foto Mas Enel Monggo kalau saya sih menarik sih dalam arti saya pingin mendalami karena apa selain bisa moto ya pasti dapat makanannya gitu pastinya Om pulang-pulang makanan kalau itu diantar di rumah kan kadang motretnya kan di rumah diantar di rumah atau kemana habis motret pasti nah Mbak Oji ini lebih banyak moto kalau untuk klien seperti ini apakah moto memang di restorannya atau foto di rumah untuk klien kalau ke restorannya sih nggak bisa ada sih satu satu dua maksudnya bukan restoran nggak kafe kayak gitu tapi lebih ke misalkan foto produk kayak di rumah misalkan ada yang minta dipotohin produk kayak gitu yaudah kan foto saya kan di rumah gitu ada yang mungkin di kafe itu kan satu dua misalkan produk dibawa ke rumah saya foto di rumah tapi menarik dalam arti saya tuh suka ngeliatnya antara komposisi cahaya juga komposisi warna terus pengambilan angle itu pas semua baik warna ingredient dalam arti bahan-bahan makanan itu sendiri itu pas saya lihat ngambilnya pas terus saya belum bisa kayak gini belum bisa oke ini ada yang tanya nih di youtube ini ada yang tanya nih ini siapa ini ruang digital mau tanya untuk percayaan yang terkesan dari kanan dan kiri seimbang apa menggunakan reflektor sudah ya tadi dijawab ya kayaknya pakai reflektor pakai reflektor tergantung nanti kita kan maunya saya dari mana semacam itu ya tadi saya kan di sebelah kiri kan saya kasih di user misalkan saya pengen di sisi kanan itu gak terlalu gelap banget saya kasih saya kasih reflektor biar sisi makanan di sebelah kanan kan gak terlalu gelap jadi terpantau oleh cahaya reflektor itu sendiri oh jadi maksudnya ya ada yang main light ada yang itu ya ada feel light juga ada kayak gitu ya tergantung kita maunya itu kembali lagi ke konsep oke terus dari kreasi Innova Kak mau tanya kalau saya amati tutorial dari kakak tadi untuk food photo kelihatannya lebih dominan di stylistnya ya Kak apakah ada aturan pakem untuk stylistnya maksudnya apakah harus seperti itu gitu untuk pakemnya sebenarnya saya sudah jelaskan di depan kalau food stylist itu harus apa ya harus ngerti dasar dari food fotografi tersebut maksudnya sebelum ke styling itu kan harus yang saya sebutkan tadi menguasai warna komposisi terus apa namanya apa angle-nya kayak gitu gitu loh om pencahayaan jadi harus harus mengerti dulu tekniknya dari food maksudnya enggak harus gini istilahnya ujuk-ucuk ujuk-ucuk ngoro-ngoro itu langsung ke styling itu kan enggak harus tahu basicnya dulu tekniknya memotret gimana sih dari warna komposisi angle pencahayaan itu kita paling tidak mau misalkan kita mau styling naruh misalkan naruh sangkir atau mau naruh potongan tabe atau kalau nampak itu enggak asa naruh kita tahu komposinya harus ditaruh di sebelah mana uang yang kosong jadi harus tahu tekniknya dulu di food fotografi jadi bayarannya dua dong ya bayaran photographer sama stylist itu harinya kan dua orang beda food photographer sendiri fot photographer kan sekedar aminnya motret tanpa styling kan ada sendiri memang ini kan didouble ini contohnya kan ada yang pertanyaan tadi ya styling ada pakem ini jadi buan pakem tapi hal yang harus kita perhatikan sebelum styling itu persiapan point of interview atau hero yang akan dipotret terus penyiapan konsep terus projek dukung banyak yang banyak yang mau lihat BTS yang lain dong gitu itu ada yang ada di IG saya tapi saya kebetulan lagi ada di BTS coba aja buka IG saya gak kau sebentar kita lihat kita lihat dulu yang ini BTS lainnya sebentar ya soalnya gini kalau kita melihat hasilnya itu jelas udah gak usah diragukan memang bagus tapi kita kan bingung bagaimana BTS nya itu seperti apa kan nah ini saya itu cinta-cinta gitu kan karena tadi mau jelaskan dari awal memang saya semua foto-foto saya itu dari natural like available jadi saya mengandalkan saya mengandalkan jendela jadi kalau misalnya rumahnya gak ada jendela mungkin bisa pindah rumah pakai pintu bisa pintu dekat pintu kan juga bisa om maksudnya yang ada jendela dari saya dari tinggal tinggal seperti saya bilang tadi misalkan saya sudah mulai keras cukup atau kuat nanti dikasih aja dibusir dibusir kan gak perlu mahal-mahal misalkan buat pemula misalkan kayak itu semacam masih awal-awal bisa pakai kertas roti atau kain kursi ini pakai reflektor gak ini sebelah sini sebenarnya ada ditaruh di kursi tapi gak terlihat dari sebelah kanan ini reflektor di sebelah kanan ini kan ini kan emang agak gelap jadi ditembak kan jadi proses ini BTS-nya kayak gini padahal cuma di ruangan aja di rumah hasilnya mana hasilnya mana kalau sudah bikin BTS kadang malu karena berantakan banget belum loh beda banget Pak ya ini hasilnya hasilnya luar biasa ini edit editnya gak lebih paling saya nambahin kecerahan dikit kontras yang terlalu ekstrim ini ini gak edit gak terlalu banyak bermainan doff berarti mbak ya ya itu maksudnya dari awal dari kamera itu sudah jadi hingga apa ya kalau saya sih ya menata terus bagaimana beliaunya ini men-set ini gelasnya ada tiga tidak dua dia membuat tiga padahal tiga ini juga termasuk istilahnya tiga komposisi terus warna-warna ini pakai kertas apa ini mbak alasnya itu kertas semacam agak kasar bukan perla gak tahu namanya kertasnya ini alas fotonya bukan kertas itu semacam itu gulungan kalau yang ini gulungan kalau yang lain alas saya kayak kaku mapan potiplek kalau ini itu apa ya kayak gulungan gitu loh juga digulung namanya aku gak tahu namanya oke terus BTS yang lain ini menarik ini aku seneng kalau teman-teman juga pada nungguin tadi BTS saya 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 gak bikin itu kemarin saya ada BTS waktu saya styling itu ada tapi video gak bisa video bisa video bisa video ini pertanyaan banyak banget nanti Pak banyak yang minta juga BTS yang waktu video nah ini ada yang tanya ini ada yang tanya ini saya saya buka biar dia dia ngomong sendiri aku buka biarin aja ini temenku lama tapi temen-temen perlu tahu ya ini adalah foundernya Alparian dia ada di Malaysia sekarang itu temen lama itu itu foundernya Alparian jadi yang punya Alparian halo 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 luar biasa bauci hasilnya saya sangat menikmati gambar makanannya luar biasa kalau lu gak menikmati suka makan kalau itu saya ada sedikit pertanyaan Mbak Uci mungkin seharusnya sih terakhir tapi karena sudah dikasih sempatan sama Pak Dokter Zainal saya tanya sekarang aja mungkin kita sejawat sama-sama food photographer tapi ini pertanyaan jujur dari saya saya mau nanya Mbak Uci gimana tuh tipsnya supaya kita jadi profesional food photographer tapi kita bisa jaga badan kita gak jadi gendut gak jadi gemuk coba lihatin perutnya coba iya sih kalau saya sebenarnya apa ya mungkin gak terlalu ngemil gini loh saya tuh suka motret makanan maksudnya awalnya kan saya suka dulu awalnya itu suka nongki maksudnya suka nongki tapi saya sebenarnya gak suka ngemil jadi mungkin gak bisa gendut bedai sama Om Orto kalau saya sudah terbukti gagal malah sekarang saya udah gak bisa terpaksa ngurang-ngurangin ya sebab udah sempat lebih dari 100 berat badannya jadi saya sekarang coba beralih moto-moto yang lain dulu ngurang-ngurangin fotografinya om Orto kapan mau jadi pemateri di sini mau jadi malu boleh deh nanti di samping aja ya makasih ya oke makasih semua sama-sama itu tadi foundernya Alparian jadi dia yang itu yang punya Alparian yang bentuk Alparian dulu oke di Malaysia ya oke mana tadi videonya mana lagi nih tak liatin lagi siapa lagi disini tanya-tanya video nah mbak ini ada yang tanya ini ya Yudi Sultan Production mbak ada trik untuk foto yang panas atau dingin misalnya kopi atau jus biar lebih menarik kalau yang kalau yang jus kalau yang jus itu apa ya jadi kan lebih lebih beras gitu loh maksudnya motretnya itu pas waktu apa ya jangka waktunya motret sama bikinnya itu jangan terlalu lama jadi langsung jadi langsung cepat itu ya jadi mungkin propertinya disiapin dulu semua ya ditata dulu semua disiapin dulu aja baru nanti apa ya obyek yang apa poin TOE-nya itu baru dikeluarin gitu loh maksudnya biar lebih fresh gitu loh oke ya silahkan sambil cari sekarang mas Putu Surya wah ini ini juga suka makan ini kayaknya Nuun Sewu bertanya Mbak Oji jika lebih sering menggunakan available light bagaimana strategi menjaga konsistensi pencahayaan saat makanan yang difoto jumlahnya banyak atau cuaca lagi tidak stabil mohon infonya dan matur Nuun bisa misalkan pakai buatan pakai LED itu atau mungkin pakai kalau ini sampai pakai lampu belajar ya om ya kayak gitu bisa pakai LED juga bisa sih cuma kan saya kalau saya biasanya pakai natural dari foto-foto saya oke oke ketemu belum nih aku gak ketemu video video aja langsung video itu langsung klik video nanti keluar semua video oh gak ada oh gak ada oke nah ini ada nih dari bang toyep nih wah ini bang toyep gak pulang-pulang nih kayaknya nih ini bisa bisa ini contoh simpel aja sih om masnya oke 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 harusnya ini dilihatin tadi bagus 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 oke selamat menikmati 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 dari om irfak selamat menikmati 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 beberapa tadi kan saya mungkin lebih apa ya, bukan untuk tadi kan bukan ada satu contoh misalkan saya contohkan kemana itu ini kan warnanya agak ini ya, agak lebih ke apa ya ini bukan buat untuk di bisnis atau di jual, jadi kan beda gitu loh, kalau mungkin untuk keperluan warnanya ya enggak jauh beda dengan dengan asli atau yang sebenarnya gitu loh om dari editingnya itu jangan terlalu berlebihan untuk kondisiin warnanya ini tadi mas ada yang bertanya nih, dari nada, bagaimana tips untuk plating makanan Mbak Oji, dan dimana Mbak membeli properti pendukung tersebut untuk platingnya untuk platingnya itu kan ini ya, gimana menyajikan makanan tanpa menarik atau indah di piring ya, disajikan di piring, itu disesuaikan juga dengan saya yang tadi sudah bilang misalkan 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 dengan disesuaikan dengan ini om apa misalkan kayak gari apa ya pendukungnya dengan pendukungnya jangan gari gari itu dia bisa mendukung untuk tampilan plating misalkan kayak gini apa pandan dengan klepon kayak gitu maksudnya dia itu apa ya platingnya itu dari apa ya gak ngasal gitu loh maksudnya dari disesuaikan dengan bahan-bahan atau garis yang ada sama disesuaikan dengan point of interest itu sama apa tadi om yang membelinya dimana membelinya properti itu loh kok membelinya saya di di IG om di ada di akun Instagram apa namanya kalau emulsa ya apa tadi emulsa ya dekor prop terus saya makin-makin sih terus untuk properti itu ada yang di mau jual murah di props gitu-gitu banyak sih om kalau ini itu oke iya itu salah satunya terus dari Roni Firmanjah apakah dalam memotret selalu menyiapkan ruang kosong untuk dapat dilengkapi dengan tulisan saat waktu proses editing seperti nama menu makanan resep dan sebagainya kalau seperti itu ini tergantung kebutuhan untuk ruang kosong bisa kan bisa saja sih enggak ngasih nama atau judul makanan tergantung kita juga ini kan cuma tambahan untuk informasi atau biar lebih informatif untuk makanan untuk makanan tersebut misalkan enggak di misalkan tujuan kita nanti tidak untuk dikasih tulisan atau penambahan semacam ini nama jadi enggak perlu dikasih ruang kosong itu ini kan kalau misalkan ada oh nanti saya mau kasih tulisan atau mungkin blablabla nanti disisikan aja ruang kosong untuk foto tersebut dan itu oke dari omrut ini sekarang saya lihat dari awal kalau tidak ada manipulasi di foodnya kan biasanya untuk mengundang rasa lapar dimanipulasi agar terlihat berminyak dan lain-lain seperti itu iya tadi sudah kayaknya ada tadi yang pakai oli itu ya sama misalkan agak mie sudah agak apa ya minyaknya sudah agak itu loh agak kering gitu diolesin minyak asli kayak gitu tadi juga ada yang minuman di dikasih pot oke ini pertanyaan terakhir dari om Fadil pakai mode metering apa multi atau spot kalau saya pakai yang spot spot untuk fokus manual ya manual oh manual oke wah kayaknya menarik banget nih mumpung kita tuh mumpung kita tuh di rumah gitu loh iya betul di rumah iya di rumah gak bisa kemana-mana makanya multi di rumah terus makanya kita mengkaryakan grab atau go food kan beli makanan tiba-tiba langsung suruh itu kita kita foto dulu sebelum dimakan tapi kita susah juga gak bisa ke pasar gak berani iya ini masih belum belanja-belanja dulu oke mbak Ocik wah teman-teman udah sampai jam berapa nih jam 10 lebih 17 terima kasih oh jelas di LFA gak pernah ngantuk mbak sini anti ngantuk tidak boleh haram ngantuk oke teman-teman sharing dari mbak Ocik malam ini juga dari Om Daniel keren-keren semua semoga ilmunya bisa teman-teman pakai dan bermanfaat dan mengingatkan lagi eh Om Orto minta itu dong minta nomor WA oke oke ya jaga kesehatan terus stay di rumah di rumah aja oke terima kasih buat teman-teman semua mbak Ocik Om Daniel terima kasih besok kita ketemu lagi selasa kita ada Om Yuyung Abdi oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati